Oke bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Selamat pagi Selamat siang untuk Indonesia Tengah dan Indonesia Timur salam sejahtera untuk kita semua Shalom Om Swastiastu Namo Buddhaya salam kebajikan puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang maha kuasa yang masih memberikan kita kesehatan masih memberikan kita keselamatan dan memberikan kita kesempatan sehingga masih dapat bersua pada pagi hari ini dalam rangka berdiskusi mengenai PBJ dalam perspektif hukum administrasi negara Bapak dan Ibu yang sama berbahagia saat ini juga telah hadir di tengah-tengah kita narasumber kita pada pagi hari ini Bapak dokter Riko Andiwibowo SHLLM yang sudah meluangkan waktu jadi terima kasih banyak Pak Riko untuk berdiskusi pada pagi hari ini nah Bapak dan Ibu latar belakang mengapa KM partner melaksanakan webinar ini terus terang saya langsung menghubungi Pak Riko nih waktu setelah acara launching pengaduan Ombudsman tentang permasalahan pengadaan barang atau jasa karena seperti yang Bapak dan Ibu juga ketahui dan kita dengarkan bersama paparan narasumber pada saat kegiatan tersebut yang menyampaikan tentang masalah permasalahan pengadaan barang dan jasa yang ditinjau dari sisi aspek beberapa hukum baik itu hukum perdata hukum pidana maupun hukum administrasi negara nah terus terang waktu itu ada sedikit kekhawatiran dari saya yang juga timbul karena adanya komunikasi dari beberapa rekan-rekan pelaku pengadaan dan saya langsung sampaikan kepada Pak Riko jadi waktu itu diskusi ini bicara masalah pengadaan barang dan jasa ini perspektifnya dari mana sih sebenarnya kok kalau kita bicara masalah pengadaan barang dan jasa itu seakan-akan ujung-ujungnya pidana semua gitu loh bahkan kalau kita bicara masalah pengadaan barang dan jasa ketika kita searching di Google misalnya itu yang paling banyak itu selain daripada berita-berita tentang masalah keberhasilan tapi justru yang paling banyak itu adalah pidana korupsi korupsi-korupsi tipikor suap dan seterusnya seseram itukah pengadaan barang dan jasa kita dan apakah hukum yang satu-satunya mengikat dalam pengadaan barang dan jasa itu hukum pidana padahal seperti kita ketahui bersama ada juga masalah hukum administrasi negara sehingga waktu itu saya mohon bantuan Pak Riko Pak ini mohon dong diberikan pencerahan dari sisi perspektif hukum administrasi negara seperti apa sih pengadaan barang dan jasa itu atau bagaimana sih TBJ itu dilihat dari sisi hukum administrasi negara apakah ujung-ujungnya itu semuanya adalah hukum pidana atau yang disebut dengan ultimum remedium itu seperti apa sih nah karena Bapak Ibu saya dengan Pak Riko ini udah cukup kenal melalui Facebook beberapa lama dan Pak Riko juga udah pernah menjadi narasumber KM Partner jadi pada sore pada pagi hari ini kita akan berbincang-bincang dengan beliau tentang perspektif hukum administrasi negara agak jarang ahli hukum yang bergerak dalam bidang PBJ Bapak dan Ibu nanti biar Pak Riko yang akan memperkenalkan diri beliau secara dalam kemudian Bapak dan Ibu sebelum kita memulai pada kegiatan pada pagi hari ini pertama-tama kami mohon maaf nih seperti ada kesalahan settingan pada aplikasi Zoom Webminar tertulis pada undangan itu pada pukul 13.00 padahal seharusnya kita mulai pada pukul 10.00 jadi sepertinya banyak peserta rekan-rekan yang belum peroleh link secara detail karena link selain pendaftaran juga akan dikirim satu jam sebelum acara jadi pesertanya sampai sekarang ini masih kurang lebih sekitar 83 orang kemudian yang kedua bagi Bapak dan Ibu peserta kami informasikan kegiatan kita ini menggunakan format Webminar bukan format Webmeeting apa perbedaan antara format Webminar dan format Webmeeting kalau Webminar itu Webseminar seperti kalau kita ikuti seminar-seminar itu narasumber moderator ada di depan panggung kemudian peserta di bawah jadi yang disaksikan oleh halayak yang disaksikan oleh peserta adalah narasumber moderator dan panelis lainnya itulah namanya Webminar tapi kalau kita menggunakan format Webmeeting berarti pertemuan melalui Web secara dari Bapak dan Ibu berarti semuanya sejajar berada dalam satu ruangan misalnya dalam bentuk format huruf U dan seterusnya sehingga wajah masing-masing seluruh peserta bisa saling melihat satu sama lain sehingga yang muncul di layar itu adalah biasanya adalah video-video daripada seluruh peserta jadi ini sekaligus menginformasikan apabila ada peserta yang mengatakan kok wajah kami tidak muncul di layar karena Bapak dan Ibu adalah attendees Bapak dan Ibu adalah peserta yang muncul di layar ini adalah yang settingan host sebagai panelis maupun sebagai narasumber mungkin demikian Bapak dan Ibu perbedaan lain adalah kalau Bapak dan Ibu lihat di kolom bagian bawah itu ada menu Q&A question and answer Bapak dan Ibu kalau format Webmeeting itu tidak ada yang ada cuma kolom chat chat itu kan berarti kita berdiskusi dan satu sama lain untuk Q&A digunakan untuk mengajukan pertanyaan kepada narasumber ataupun panelis jadi bagi Bapak dan Ibu peserta Webminar pada pagi hari ini apabila hendak mengajukan pertanyaan jangan menggunakan kolom chat apalagi biasanya kami menonaktifkan kolom chat chat itu untuk say hello, halo, apa kabar, selamat pagi, selamat siang, dan seterusnya jadi kolom chat pada saat pelaksanaan acara ini akan di nonaktifkan hanya host dan panelis yang bisa mengirimkan informasi melalui kolom chat Bapak dan Ibu kemudian apabila ada pertanyaan silahkan mengajukan pertanyaan melalui kolom Q&A silahkan mengajukan pertanyaan melalui kolom Q&A dan apabila sudah ada yang bertanya kita bisa upvote kita bisa memberikan kayak tombol like begitu sehingga semakin banyak yang di like pertanyaannya akan ada di bagian atas dan akan semakin mudah untuk dibaca oleh moderator untuk ditanyakan kepada panelis ini perbedaan antara Webminar dan Webmeeting Bapak dan Ibu dan format sekali lagi format yang kita gunakan pada pagi hari ini adalah format untuk Webminar wah ini sudah ada yang bertanya saja ini Pak Riko di Q&A dari Pak Surahmat Pak Kaya sebentar ya ini materinya belum disampaikan pertanyaan sudah ada luar biasa Pak Surahmat Pak Kaya ini semangat banget ini Bapak dan Ibu tapi sekaligus uji coba nih sepertinya uji coba pasitas Q&A kemudian Bapak dan Ibu diinformasikan juga bahwa kegiatan ini tidak ada absensi jadi jangan nanti ada tanya di chat atau Q&A hadir absensinya mana absensinya mana Bapak dan Ibu lagi-lagi ini bukan rapat ya ini nggak ada kolom absensi terus bagaimana dengan sertifikat Bapak dan Ibu juga melihat pada saat mendaftar ada disclaimer di bagian bawah sertifikat nanti Bapak dan Ibu bagi yang membutuhkan saja silahkan memesan melalui tautan yang nanti akan diinformasikan oleh host pada kolom chat jadi Bapak dan Ibu yang tidak perlu ya silahkan nggak perlu nggak usah Bapak dan Ibu tapi bagi yang membutuhkan silahkan memesan melalui tautan yang akan diinformasikan oleh host Bapak dan Ibu jadi mungkin demikian informasi awal saya jangan sampai saya yang menjadi narasumber nih Pak Riko kebanyakan jadi narasumber keasikan ngomong kita akan kehabisan waktu jadi sekarang ini Bapak dan Ibu waktu 2 jam saya serahkan kepada Pak Riko silahkan mau digunakan berapa menit untuk penyampaian berapa menit untuk tanya jawab Pak Riko juga mau langsung menjawab pertanyaan yang ada di Q&A silahkan di sela-sela materi semuanya bebas ya kita nyantai saja hari ini tapi mari kita mendengarkan secara serius penyampaian dan narasumber kita yang akan membahas tentang masalah PBJ dalam perspektif hukum administrasi negara kepada Pak Riko waktu dan tempat disilahkan silahkan Pak baik terima kasih banyak Pak Halid saya sungguh apa berterima kasih kepada KM Partners untuk kesempatan silaturahmi akademik ini gitu ya karena saya tahu kiprahnya Pak Halid KM Partners Bapak Ibu yang leading di isu ini gitu ya semuanya KM Partners amat mewarnai dalam isu PBJ di Indonesia dan saya pikir ini menjadi salah satu forum yang penting sekali untuk melakukan diseminasi juga buat hasil riset saya gitu ya untuk sharing apa yang saya pernah pikirkan gitu ya sekaligus juga engage atau bekerja sama dengan Bapak Ibu semua karena untuk menyelesaikan permasalahan pengadaan yang amat banyak saya pikir semakin banyak orang meluangkan waktu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut maka semakin cepat juga masalah tersebut terurai Bapak Ibu sekalian saya permisi share screen ini sudah ada saya siapkan mudah-mudahan sudah terlihat ya clear Pak siap cukup jelas jadi saya memberikan judul apa paparan kali ini adalah mengarus putamakan pendekatan Han dalam PBJ apa mengarus utamakan itu maksudnya kan saya padanan katanya di Indonesia memang agak kagok nih ya makanya tadi tuh saya mau bikin saya akhirnya kasih garis nih garis disini karena mengarus utamakan panjang banget katanya nih ini lagian juga gak familiar tetapi itu memang dalam konteks yang terbatas itu adalah padanan kata dari streamlining dalam konteks bahasa Inggris maksudnya itu adalah ada hal yang perlu dikedepankan ada hal penting yang perlu dikedepankan yang selama ini orang belum belum lihat misalkan tentang apa ya misalnya tentang kekerasan seksual di perguruan tinggi atau di itu terjadi masalahnya terjadi banyak di perguruan tinggi tapi atau di institusi pendidikan tetapi orang cenderung menutup mata atau orang cenderung tidak melalui perhatian maka itu harus diarus utamakan ini sama hukum administrasi negara itu kesannya tidak mendapatkan proporsi yang layak padahal di tempat yang lain di luar negeri justru hukum administrasi negara ini adalah elemen yang sangat esensial dalam proses pengenangan barang dan jasa di tempat kita yang paling banyak mendapatkan apa mendapatkan porsi justru hukum pidana padahal dalam powerpoint ini saya akan tunjukkan bagaimana itu adalah hal yang itu adalah kesalahan yang fundamental itu adalah saya kasih tegaskan itu adalah kesalahan yang fundamental orang boleh berbeda pendapat bapak ibu yang lain penyidik dan segala macamnya boleh saja berbeda pendapat tapi saya akan tunjukkan argumentasinya satu per satu nanti baik dari konteks Indonesia maupun dari konteks luar negeri nah bapak ibu sekalian bagi yang bapak ibu yang apa kita mungkin baru pertama kali bertemu izinkan saya memperkenalkan diri nama saya adalah Riko Andi Wibowo saya adalah dosen di Departemen Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum UGM Yogyakarta memang sebagai menteri disampaikan oleh Pak Halit gitu ya minat riset saya itu tentang kontrak pemerintah secara yang kontrak pemerintah penjagaan penyakit birokrasi dan juga perbandingan hukum nah untuk menegaskan kembali gitu ya tadi sudah sempat disinggung oleh Pak Halit sama saya juga tadi juga sudah sempat mendirikan prolog memang tujuan paparan ini adalah untuk mengadvokasikan perlunya mengharus utamakan pendekatan hukum administrasi untuk apa untuk mencegah dan mengatasi permasalahan hukum yang ada di kegiatan pengadilan barang dan jasa nah ada lima hal yang singkat sebelum kita masuk ke inti gitu ya ada lima hal yang singkat yang saya akan coba depankan pertama mungkin menjadi penting mengingat apa Bapak Ibu boleh jadi memiliki ladar belakang pendidikan yang beragam gitu ya mungkin menjadi relevan untuk apa menjelaskan sedikit saja atau singkat saja mengenai apa itu hukum administrasi terus bagaimana korelasi hukum administrasi khususnya dengan dengan hukum yang lain tapi khususnya saya langsung ambil to the point saja dengan hukum pidana gitu ya terus korelasi hukum administrasi dengan pengadilan barang dan jasa terus yang keempat saya akan bilang tentang mengapa Indonesia terlalu berorientasi pada hukum pidana dan mengapa itu perlu diperbaiki nah yang kelima itu adalah bagian yang paling besar jadi nomor 4 dan nomor 5 itu adalah bagian yang paling besar gitu ya nomor 5 adalah pembelajaran yang dapat dipetik dari Belanda terkait isu ini sebenarnya riset saya tentang perbandingan dengan Inggris dan Belanda tapi saya untuk kesempatan ini langsung fokus saja kepada Belanda karena biasanya kalau orang Indonesia sejarah hukum di Indonesia itu kalau sangat berkiblat sama Belanda gitu Bapak Ibu sekalian sedikit gitu ya jadi hukum administrasi ini sebenarnya bicara tentang 2 hal yang besar 2 hal yang besar itu adalah poin nomor 1 dan poin nomor 3 gitu ya poin nomor 2 itu bisa dianggap bagian dari poin nomor 1 tapi untuk memudahkan saya bikin 3 hal gitu ya jadi dia disiplin ilmu hukum yang fokus pada 3 hal tadi memberikan kewenangan pada eksekutif eksekutif itu dalam bahasa lainnya adalah administrasi jadi hukum administrasi itu bukan berarti hukum yang ngurusin TU bukan itu bukan surat-surat per surat bukan begituan gitu ya tapi eksekutif, administrasi memberikan kewenangan pada eksekutif untuk mengatur dan mengurusi individu dan masyarakat nah kewenangan tersebut termasuk pada aneka hal ada 5 kewenangan besarnya gitu tapi 2 hal yang paling penting itu adalah membuat peraturan turunan atau delegasi regulasi yaitu peraturan pemerintah perpres, permen, atau perlem perlem KPP misalkan untuk konteks kita kayak gitu juga membuat keputusan administrasi termasuk misalnya adalah penetapan dokumen tender kalau tempat kita termasuk juga misalkan keputusan untuk pemenang tender begitu-begitu itu termasuk pengangkatan sejabat dan segala macamnya nah 2 hal itu yang paling utama dan yang paling relevan untuk paparan ini namun di luar dari itu hukum administrasi juga hukum yang melindungi individu dan masyarakat dari potensi kesewenang-wenangan tindakan dan keputusan pejabat administrasi jadi tujuannya memang ada 2 satu memberikan kewenangan kepada badan dan keputusan pejabat publik yang kedua adalah melindungi individu dari potensi kesewenang-wenangan jadi dia dikasih power jangan sampai nanti merugikan maka dikasih lagi pelindungnya disini kurang lebihnya ilustrasinya seperti 2 pilih memang perlu diakui bahwa Han itu sebelum masuk sana salah satu keutamaan hukum administrasi itu adalah dia memberikan kewenangan yang besar kepada eksekutif untuk mengatur bahkan memberikan sanksi dan sanksinya itu bisa secara langsung bisa dieksekusi atau dipaksakan tanpa perlu mendapatkan persetujuan dari lembaga peradilan ini yang disebut sebagai sanksi administrasi apa buktinya kalau misalkan di konteks kita berarti adalah blacklist di LKPP misalnya daftar hitam itu kan langsung bisa terlis tanpa perlu orang keperadilan keperadilan bisa saja nanti kalau misalkan dia merasa dirugikan tapi pemaksaan itu bisa terjadi langsung seketika ditetapkan atau misalkan contoh yang lain penolakan pemberian pelayanan publik bagi masyarakat yang tidak mau divaksin misalkan ada di perpres dicantumkan itu dia nanti orang yang tidak mau divaksin bisa tidak dilayani tidak mendapatkan subsidi atau bantuan dari pemerintah tidak ini tidak itu ada tiga poin saya lupa karena salah satu isu ini karena ada salah satu isu bisa memberikan sanksi memastikan order atau ketertiban sosial maka sebagian sanksi tersebut bisa juga dipaksakan oleh polisi nah disinilah kemudian timbulnya ada sebagian orang mix up atau kecampur antara HAN dengan hukum pidana kenapa bisa dilakukan oleh polisi karena polisi itu ada dua posisinya dia berdiri dua kaki ini banyak teman-teman orang hukum di Indonesia kurang aware dengan isu ini bahwa polisi itu sebenarnya berdiri dua kaki satu kaki pertama dia memang bagian dari sistem peradilan pidana tetapi kaki yang kedua sebenarnya dia adalah bagian dari administrasi atau eksekutif maka ketika dia bertindak dalam posisi sebagai bagian dari eksekutif dia itu bisa melakukan pemaksaan langsung tetapi untuk sanksi-sanksi yang tidak mengancam hak asasi manusia hilang misalnya atau kalau di Indonesia ya kalau di luar negeri misalkan sampai polisi bisa langsung melakukan tindakan untuk namanya ASBO anti-social behavior order ASB jadi perilaku tidak sosial mabuk-mabuan, teriak-teriaan, corek-corek di dinding dan segala macamnya itu langsung polisi bisa step in dan langsung kasih sanksi dan dikasih langsung genda dikasih tiket karena kayak gini ya ada kejadian-kejadian seperti ini maka sebagian pihak kadang-kadang ada yang bingung dan tertukar antara hukum pidana dengan hukum administrasi tapi di Indonesia situasinya lebih pelik daripada itu di luar negeri kejadiannya ada bingungan ini di Indonesia juga ada kebingungan tersebut tetapi nanti lebih pelik nanti saya akan permisi tindukan nah yang tahap yang selanjutnya yang saya mau ender garis bawahnya adalah Indonesia itu terlalu terobsesi pada hukum pidana apa buktinya? karena hasil listnya teman-teman di puslitka pusat melitiannya MK pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2014 saja ada 24 undang-undang yang memuat sanksi pidana yang dibatalkan oleh MK ada 24 undang-undang 24 norma pidana di undang-undang di undang-undang yang berbeda yang dibatalkan oleh MK kenapa dibatalkan oleh MK? karena norma tersebut berpotensi melanggar HAM dan hak konstitusional warga negara lalu sanksi pidana yang dibadankan dalam aturan tersebut juga tidak sebanding atau dalam bahasa kita dalam bahasa hukum tidak proporsional dengan derajat kesalahan jadi sanksinya lebay karena untuk kesalahan kayak gituan kok sanksinya penjara itu lebay harusnya nggak sampai ke penjara atau alasan yang lain adalah itu kayaknya nggak perlu pendekatan hukum pidana di situ itu pakai pendekatan hukum yang lain undang-undang yang MK seperti itu bisa di handle oleh sanksi administrasi misalnya ada 24 tapi yang saya nanti akan banyak underline misalkan undang-undang advokat undang-undang kedokteran undang-undang keuntanan termasuk undang-undang PPKOR yang menjadi concern Bapak Ibu sekarang mungkin Bapak Ibu menjadi bertanya-tanya kenapa terobsesi pada hukum pidana kurang baik untuk Indonesia ya sejatinya secara konseptual hukum pidana itu hukum yang berpotensi untuk jahat berpotensi untuk jahat ini saya apadanya ya gitu maksudnya ini bukan statement saya tetapi secara konseptual framework memang dinilai seperti itu bahkan orang pidana pun sebenarnya menyadari dia berpotensi untuk jahat karena jika tidak hati-hati dalam formulasi penyusunan dan tidak bijak dalam penerapan maka dapat membahayakan individu dan masyarakat atau dalam skop yang lebih luas kita bisa diskusikan bahwa itu akan mengancam demokrasi dan bahkan rule of law negara hukum apa buktinya? kita masih ingat bagaimana pihak yang kritis terjerat masalah undang-undang masalah hukum dengan undang-undang ITE kasusnya Prita Mulia Sari misalnya ketika dia mengkritik rumah sakit omni ada dosen di Syahuala yang mengkritik kampus terjerat semuanya dengan undang-undang ITE atau kasus yang baru-baru ini terjadi yang di Cirebon dia melaporkan kepala desa tapi kemudian dia dituduh dituduh pencebaran nama baik dan undang-undang ITE dan segala macam jadi kan ingat bagaimana aneka pihak yang kritis terjebak masalah hukum ingat juga bagaimana hukum pidana justru menghalangi orang-orang baik untuk menolong orang-orang yang membutuhkan misalkan undang-undang advokat tempoh hari itu ada orang, normanya kurang lebih bilang gini orang yang berperilaku seolah-olah seperti advokat tetapi bukan advokat maka dia diancam oleh hukuman pidana wah itu serius itu berarti teman-teman di LBH kayak saya dulu saya dulu di LBH dan di LKBH lembaga konsultasi bantan hukumnya UII dan LBH Jogja berarti saya ini kalau mendampingi klien atau mendampingi orang menerima konsultasi hukum yang tujuannya baik karena tujuan kami adalah not for profit untuk melayani masyarakat, terutama masyarakat miskin untuk mendapatkan akses keadilan kami bisa diseret ke pengadilan kami bisa jadi pesakitan di meja hukum gara-gara undang-undang advokatnya bilang kayak gitu undang-undang kedokteran juga bilang kayak gitu orang yang bukan dokter tapi bersikap seolah-olah seperti dokter memberikan pelayanan medis maka dia akan terjerat diancam oleh sanksi pidana orang-orang yang ada di pulau seram di mana-mana itu, di ujung-ujung pulau sana yang 3T, tertinggal, terpencil yang adanya mungkin bidan dia bukan dokter, adanya bidan nanti bisa kena ketikan olang-orang nah itu Bapak Ibu sekalian ini bagaimana hukum pidana itu kalau tidak diformulasi penyusurannya dengan baik dia bisa sangat berbahaya kalau tidak bijak dalam penerapannya bisa sangat berbahaya termasuk untuk konteks PBJ kita sudah sama-sama aware ini adalah isu yang sangat sering didiskusikan saya pikir, bagaimana norma hukum pidana membuat ASN yang sangat enggan atau takut untuk bergabung jadi praktisi pengadaan jadi kita perlu lihat kalau misalkan masalahnya seperti itu kita perlu lihat kita ini bagaimana dari mana kita ini, kita ini sekarang ada di mana dan kita ini mau melangkah ke mana dan mengapa kita melangkah ke sana untuk itu saya menawarkan mungkin perbandingan dengan Belanda bisa membantu untuk kita tunjukkan kita sedang kita mau ke mana saya permisi untuk mengawali bahwa urusan perspektif atau persepsi korupsi itu bahwa korupsi terjadi atau PBJ adalah lahan bahasa atas korupsi itu terjadi di mana-mana, nggak cuma Indonesia saja di semua tempat seperti itu jadi kita pakai datanya OECD misalnya dia bilang bahwa perusahaan dari bribus adalah perusahaan publik. pakai datanya imporan pribadi. memang seperti itu jadi kita sama-sama, mau di Indonesia, mau di negara lain masalahnya kurang lebih sama ada persepsi yang negatif pada pengadaan berantan jasa itu adalah persepsi yang global, jama terjadi tetapi cara penanganannya berbeda yang saya mau bilang jadi persepsinya sama, masalahnya mungkin juga sama tapi cara penangannya berbeda untuk masuk sedikit ke konteks Indonesia di konteks Indonesia persepsi yang negatif bahwa pengadaan adalah sektor yang paling rentan itu timbul karena biaya politik yang tinggi misalnya itu diulas misalkan Edward Aspinel, Wad Beren Swart udah jelaskan dengan itu dan ini sama-sama kita aware salah satu cara ilegal favorit untuk pengembalian ongkos politik misalnya kita aware dengan itu nah problemnya apa? masalahnya sama masalahnya sama tapi di Indonesia pemberantasan korupsi amat menggunakan pendekatan hukum pidana jadi masuk ke tema besar kita problemnya di Indonesia adalah pemberantasan korupsi amat menggunakan pendekatan hukum pidana salah nggak? tidak sepenuhnya salah menurut saya tapi juga tidak sepenuhnya benar makanya saya katakan hal ini tidak salah namun, satu mohon tetap perlu diupayakan penjagaan nanti bagaimana penjagaannya nanti kita lihat bagaimana nanti Belanda melakukan penjagaan untuk masalah ini yang kedua adalah hal yang penting untuk memastikan standar pembuktian dalam menjerat dan memproses tersangka agar tidak longgar karena kalau standar pembuktian dalam menjerat dan memproses itu longgar itu akan membuat korupsi baru yang dilakukan oleh penegak hukum itu akan membuat korupsi baru jadi mau ada TP 4P, TP 4D dulu itu yang orientasinya nomor satu upayakan penjagaan tetapi kalau norma pidana tidak berubah masih tetap longgar itu tetap akan membuat korupsi baru oleh penegak hukum maka jangan heran ketika dulu ada TASU di Jogja sempat masuk di media cetak bagaimana TP 4D itu justru memfasilitasi terjadinya korupsi justru mereka dil-dilan karena ini masalahnya Bapak Ibu sekalian undang-undang TP KOR kita longgar khususnya pasal 2 dan pasal 3 pasal tipe korupsi tipe merugikan keuangan negara ini sudah diperbaiki oleh putusan MK baik oleh putusan MK 2016 maupun oleh MK 2006 menghapus penjelasan pasal 2 ataupun di putusan MK tahun 2016 yang menghapus kata dapat jadi sejatinya kalau cuma begini doang apapun itu unsur-unsur pasal 2 dan strip atau pasal 3 dengan cuma begini saja sangat mudah orang kerja salah hukum administrasi bisa masuk dalam TP KOR salah hukum kontra juga bisa dapat masuk dalam TP KOR karena sangat gampang masuk ke sini padahal hukum pidana itu harusnya rigid harus tinggi standar pembuktiannya nggak boleh elemennya gampang begini ini palu gada nih apa lu mau gua ada gua bisa masukin jeblosin orang dengan gampang misalkan ya karena nyari-nyarinya gampang nah ini sudah diperbaiki dengan cara ini dicoret kata dapatnya dihilangkan frase pasalnya penjelasan pasal 2 dihilangkan sudah dicoba diperbaiki oleh putusan MK tapi yang perlu ditekankan adalah yang perlu diingat adalah saya lupa tuliskan di sebelah sini kayaknya putusan KMK ini kadang-kadang disimpangi oleh mahkamah agung mahkamah agung dia nggak sependapat dengan putusan MK ini nah karena mahkamah agung tidak sependapat dengan putusan MK ini maka hakim di level peradilan yang lebih rendah itu tetap menggunakan paradigma yang lama paradigma undang-undang TP KOR sebelum ada putusan MK karena hakim-hakim di peradilan tingkat di bawahnya MA masih menggunakan paradigma yang lama maka penegak hukum yang lain polisi dan jaksa juga masih menggunakan paradigma hukum yang lama jadi ini bulatnya disini Bapak Ibu udah coba ada masalah coba dielesaikan sama putusan MK putusan MK itu perlu diapresiasi karena menghilangkan kata dapat disini itu bisa meningkatkan standar pembuktian dengan menghilangkan penjelasan pasal 2 itu juga bisa meningkatkan standar pembuktian tetapi di level mahkamah agung itu tidak putusan yang ini kerap disimpani di putari dihindari karena di sini dia muter tidak tersampingkan kadang-kadang dia bilang tegaskan bahwa kami tidak terikat dengan putusan MK itu kami tahu tapi kami tidak terikat kadang-kadang ada yang lebih sopan dia bilang saya punya perimbangan sendiri yang perlu dikedepankan jadi ini lah ya kita sudah familiar ya kalau undang-undang tipiker kita longgar maka kita bisa gampang akibatnya ada banyak misalkan gara-gara ini saya juga dicurhatin sama beberapa kawan-kawan gitu ya Pak ini kan kasus saya lebih banyak kasus administrasi ya kenapa atau bahkan prestasi ya kenapa saya kena korupsi ini gimana ceritanya gitu mereka sendiri bingung dan saya sendiri juga sependapat bahwa ini adalah kalau cuma begitu doang buktinya gitu ini kayaknya tidak perlu sampai ke pidana korupsi untuk menegaskan Bapak Ibu sekalian saya tidak pernah sehingga saat ini saya belum pernah jadi saksi ahli untuk kasus korupsi pertama memang saya selektif yang kedua memang kampus itu kemarin sangat ketat untuk memberikan izin kayak gitu tetapi saya pikir itu bermanfaat atau itu mungkin menguntungkan dalam hal yang lain jadi kalau misalkan saya ngomong di depan jaksa Bapak Ibu jaksa Bapak Ibu apolisi Bapak Ibu kayaknya ada salah dia nggak bisa nuduh saya bapak kan karena dulu pernah jadi ahli di sana kan nggak bisa dia bilang kayak gitu nggak bisa dia bilang gitu nggak Pak saya nggak pernah mana track record saya nggak pernah saya bisa sangat percaya, bisa sangat meyakinkan nggak pernah Pak saya bebas kepentingan jadi gampang lah pokoknya gampang akibatnya orang gampang dituduh merugikan keuangan negara kita udah familiar saya akan langsung loncat saja saya ingin satu kali lagi Bapak Ibu sekalian untuk menegaskan standar pembuktian yang longgar itu berbahaya bukan hanya pada poin yang kita sudah ketahui ASN jadi tenggan terlibat pengadaan bukan hanya itu tapi APH potensi untuk abuse of power dan abuse of powernya bukan hanya tentang dapatan duit tetapi APH menjadi alat untuk melindas lawan politik dan ini udah dijelaskan dalam buku ini buku ini dijelaskan buku ini alat politik ini penelit-penelit dari luar negeri bagaimana itu kemudian pakai entry poinnya pakai pengadaan barang dan jasa jadi kasus barang dan barang dan jasa APH bilang masuk ke situ padahal kasusnya belum diakini bukan agak jauh dari isu korupsi tapi kemudian diganggu atau dicubit-cubit dengan alasan korupsi tapi tujuan akhirnya itu adalah untuk menggeser supaya dukungan politik itu lari ke buku tertentu jadi ini bahaya sekali karena akhirnya ini akan meruntuhkan kepercayaan terhadap sistem hukum dan ini bisa mengakibatkan chaos Bapak Ibu sekalian saya sudah di posisi tengah ini mohon maaf agak lambat ini ya agak kelamaan mungkin sekarang kalau tadi adalah situasi-situasi di Indonesia mungkin sekarang kita bisa masuk ke situasi keadaan di Belanda di Belanda pelanggaran undang-undang pengadaan itu bukan perbuatan pidana kecuali jika ada suap dan ada fraud ini ditegaskan disini under Dutch criminal law a breach of public procurement does not qualify as a criminal offense tapi dia bisa jadi criminal offense bisa jadi urusan pidana kalau ada bribery, ada fraud makanya agak memingungkan ketika saya salah salah terpres kok bisa jadi pidana ya? kenapa? di Belanda nggak kayak gitu bahkan di Belanda itu pakai undang-undang pengadaan undang-undang salah undang-undang pun nggak langsung korupsi kalau undang-undangnya salah undang-undang aja tapi dia bukan sanksi pidana yang kemudian dikedepankan kecuali kalau misalkan bisa ditunjukkan ada kasus suap atau ada fraud satu di Belanda menguntungkan orang lain atau korupsi tidak serta-merta tidak serta-merta berarti korupsi jadi titik tekannya itu adalah dia bisa diinvestigasi lebih lanjut sebagai korupsi apabila pada kejadian ada menguntungkan diri sendiri atau tidak ada duit masuk nggak ke dia? ada duit masuk nggak ke keluarganya? ada mungkin bukan duit masuk tapi kartu kredit kan bisa kan kan ada kejadian kayak gitu Pak Pak Halit ya dapetnya kartu kredit silahkan digunakan kartu kreditnya pakai namanya si Bohir itu silahkan Bapak gunakan sepuas mungkin tinggal gesek ya tinggal gesek jadi kan seakan-akan nggak apa-apa kan tapi kan itu upaya untuk mengaburkan menghilangkan jejak itu kalau kayak gitu kejadiannya bisa kena di Belanda tentu tetapi yang saya mau tekankan adalah tidak menguntungkan orang lain atau korporasi tidak serta-merta korupsi yang diuntungkan yang uang transfernya ke penyedia dia lagi untuk pengerjaan konstruksi yang sedang dikerjakan itu kemudian diasumsikan sama penyidik nah ini berarti perugian negara saya sendiri juga baca lah kok bisa jumping konklusion ya gitu nah ini kita mau tekankan kita mau tekankan nggak kayak gitu di Belanda terus yang kedua ini sengaja-sengaja ya pakai ini ya saya screenshot itu jadi Bapak Ibu bisa merasakan feel-nya bahwa saya memang nggak apa make up story gitu memang benar gitu ini ada sumbernya saya Bapak Ibu kalau misalkan mau cek lagi jadi silahkan di cek sendiri gitu kurang lebih kalau ini maksudnya ada ditegaskan juga bahwa jika tender badan publik hanya jika kalau ada tender maksudnya badan publik hanya menerima satu penawar saja atau badan publik tidak melakukan call for tender maka tidak selalu berarti bahwa telah terjadi fraud tidak selalu terjadi tidak bisa cepat mohon tidak untuk segera disimpulkan bahwa telah terjadi korupsi makanya di tegaskan sini ini tidak bermakna bahwa fraud di komited atau korupsi terjadi karena ada banyak alasan ada banyak alasan yang apsah ketika untuk kejadian itu boleh itu alasan tersebut harus di testing tetapi perlu proporsional jadi jangan itu langsung kemudian pasti ada apa-apa lalu gimana caranya Belanda menapis kecurigaan dan potensi korupsi yang terjadi di sektor pengadaan soalnya di Belanda sendiri juga punya masalah yang sama dengan Indonesia walaupun Belanda itu masuk 10 negara dengan IPK terbaik ini indeks persepsi korupsi terbaik versinya transparansi internasional tapi hasil riset menunjukkan bahwa hampir setengah masyarakat Belanda percaya korupsi terjadi di badan publik dan hampir 2 per 3 percaya bahwa korupsi terjadi di sektor pengadaan dan perizinan cara menangani korupsi di Belanda bukan dengan membuat norma hukum pidana yang longgar bukan kalau cara kita kan adalah cara nangani kita korupsi adalah dengan membuat hukum pidana yang longgar tujuannya agar penyidik aparat penegak hukum itu bisa gampang menjerat pelaku korupsi ya kan itu alasannya tuh kalau dalam putusan MK kita Nur Sahbani Kaca Sungkana selaku perwakilan pemerintah dan DPR yang menjelaskan kenapa nih ada pasal 2 pasal 3 itu kayak gitu kita sengaja kita turunkan standar pembuktiannya supaya gampang APH-APH itu menjerat tindakan koruptif dan tindakan yang near ethics itu ada 2 kesalahan pertama dia nggak bisa bedakan mana masalah hukum dan mana masalah etika yang kedua dia lupa bahwa kalau standar pembuktian dikurangi itu artinya kewenangannya APH bertambah kalau kewenangannya APH bertambah maka dia punya potensi abuse of power kalau dia punya potensi abuse of power dia punya potensi untuk korupsi kalau dia punya potensi korupsi yang terjadi adalah korupsinya bukan semakin menurun korupsinya muter-muter aja jadi ada hal-hal kayak gitu caranya mereka tidak dengan mengedepankan hukum pidana tetapi dengan melakukan atau menyelesaikan masalah seawal mungkin orientasi hukum administrasi jadi kalau ada masalah diselesaikan seawal mungkin supaya masalah itu tidak tereskalasi nanti saya kasih contohnya misalkan kalau dokumen tender itu restriktif maka itu di challenge di awal seawal mungkin bukan nanti ketika penetapan penang tender baru ribut tapi sudah di awal itu di challenge dan orientasinya hukum administrasi terus yang kedua mengedepankan transparansi dan akuntabilitas berbasis asas hukum administrasi dan yang terutama adalah apa yang disebut sebagai efektif memberikan efektif judicial protection jadi perlindungan hukum yang efektif untuk atau oleh lembaga peradilan jadi 2 minggu nanti saya jelaskannya di bawah 2 minggu itu sudah bisa selesai urusan di pengadilan untuk urusan-urusannya kadang-kadang 5 hari tidak sampai berbulan-bulan apa misalkan ya untuk meningkatkan kepercayaan kepada publik misalkan asas transparansi misalnya itu ada yang menarik dan agaknya belum bisa berpeluang untuk kita harus utamakan di Belanda Bapak Ibu sekalian izin di Belanda itu masing-masing pihak yang kalah tender itu diberikan surat personal yang intinya membandingkan hasil penawaran dia dengan pemenang perbandingan tersebut tidak hanya berdasarkan komponen tapi juga subkomponen penilaian pembentuk komponen jadi kalau misalkan saya tidak tahu kondisinya sekarang saya perlu riset lagi nanti mau belajar sama Pak Halid dan Bapak Ibu sekalian tapi kalau dulu ketika saya riset misalkan saya lihat keputusan penang tender itu orang yang penang tender dapat 90 dia yang paling tinggi maka dia yang menang tapi kan saya juga bertanya-tanya 90 itu apa ya? apa 90? apa komponennya? dari masing-masing komponen dia dapat skor berapa? kalau pemenang yang kalau misalkan saya nilainya 63 gitu maka saya harusnya selaku peserta tender saya harusnya dapat perbandingan 63 itu komponen A subkomponen apa saja jadi 20, 20, 23 katakanlah gitu ya sementara yang lain itu 30, 30, 30, 30 karena dia bisa menunjukkan ini, itu, ini, itu lebih jelas bagi saya selaku peneliti at least ya saya lebih jelas kenapa kalau begini kalau saya lihat dari yang punyanya Belanda sama Inggris lebih jelas saya dibandingkan yang saya punya lihat dari subkomponen ini sudah harus diumumkan sejak awal ketika call for tender informasi yang disajikan dan diperbandingkan bukan hanya angka numerik tapi juga penjelasan deskripsi kata-kata atas atas makna angka sebagaimana yang tadi saya sempat ini isunya kan gini Pak Bapak Ibu sekalian masalah kita itu adalah masalah distrust jadi nanti di buku saya saya jelaskan apa masyarakat tidak percaya sama teman-teman yang ASN yang ada di yang terlibat di pengadaan teman-teman ASN yang terlibat di pengadaan tidak percaya sama APH itu kan muter-muter ya masalah distrust ini, solusi-solusi yang saya coba tawarkan disini adalah solusi-solusi untuk mereduksi distrust transparansi dengan duty to give reason terus juga dengan efektif judicial protection saya mohon dikoreksi nanti mohon masukkan Pak Halit juga Bapak Ibu sekalian yang saya pahami atau at least kesan yang saya tangkap perlindungan hukum di Indonesia itu masih berorientasi untuk melindungi kepentingan peserta tender padahal kalau di Belanda perlindungan hukum juga menjangkau pada calon peserta tender sepanjang mereka bisa meyakinkan peradilan bahwa mereka memang layak berpartisipasi saya jadi ingat misalkan kadang kasus UPS yang ada di Jakarta sebagian pihak merasa sudah dihalang-halangi ketika panitia pengadaan mensyaratkan dokumen amdal jadi masak untuk bikin untuk pengadaan UPS perlu dokumen amdal itu sudah merasa dihalang-halangi dan ketika ditanya kenapa terus mau bawa ke peradilan gak? enggak ah capek panjang itu ya panjang soalnya urut pengadilan kita kayak gitu bulat kalau di Belanda ini sudah bisa selesai dalam urusan 5 hari bahkan maksimal 2 minggu jadi langsung jelas itu dia akan gampang aja lihat enggak dokumen amdal ini gak ada urusannya sama untuk gak relevan untuk menjadikan persyaratan UPS nah di Indonesia juga tidak bisa komplain mungkin mereka satu sisi karena mereka kagok atau kagol gitu ya gak mau komplainnya karena alasan itu tapi menurut saya ada hal satu lagi yang menyebabkan mereka enggan untuk komplain karena potensi mereka untuk diterima di peradilan itu kecil karena peradilan, sebagian peradilan itu menganggap di Indonesia menganggap bahwa mereka belum punya legal standing karena mereka masih calon peserta tender kalau di luar negeri, calon peserta tender itu sudah diberikan posisi legal standing dan itu eksplisitly ditegaskan di tempat kita belum tegas sudah agak ke belakang Bapak Ibu sekalian ini ini tadi yang saya katakan jadi dalam 1-2 minggu putusan di peradilan itu sudah bisa keluar terus putusan di tingkat pertama di Belanda itu jarang sekali dimintakan banding karena kualitas hakim sudah baik kalau banding juga orang takut banding jadi orang kalau di Belanda itu Belanda di Inggris dan di negara Eropa pada umumnya banding itu dianggap sebagai buang-buang waktu kenapa buang-buang waktu kalau di Indonesia, banding itu adalah kesempatan bagi advokat untuk dapat duit dari kliennya itu banding aja Pak kalau di luar negeri, banding itu adalah buang-buang waktu kenapa buang-buang waktu? karena putusan banding sama putusan MA biasanya meneguhkan putusan tingkat pertama kenapa meneguhkan putusan tingkat pertama? karena kualitas hakimnya sudah bagus jadi sudah koheren dia ada kepastian hukumnya sudah jalan sudah predictability-nya atau bisa diprediksikan semuanya jadi mereka sudah tahu Pak, ini kalau kita banding tetap juga hasilnya kayak gitu kalau di tempat kita, nanti putusan hakim tingkat pertama bilang apa putusan hakim banding bilang apa kasasinya bilang apa, PK-nya bilang apa lagi bisa beda semua tuh untuk kasus yang sama bisa beda semua nah itu yang kemudian predictability-nya tidak jelas karena predictability-nya tidak bisa diprediksikan maka kemudian orang tetap semangat selain Pak Advokatnya semangat untuk banding tapi kliennya juga tetap semangat jangan-jangan mudah-mudahan nanti kalau di tingkat yang peradilan selanjutnya hakim bisa memberikan putusan yang berbeda benar bahwa di Belanda itu pakai peradilan perdata mereka pakai peradilan perdata bukan peradilan hukum administrasi tapi substansi hukum administrasi itu dibadankan jadi dalam memutuskan perkara mereka pakai argumentasi hukum administrasi asas-asas hukum administrasi dan segala macam nah jika dipersingkat Bapak Ibu sekalian ini ada 5 hal yang ini semuanya belum ada kayaknya di Indonesia jadi penghentian otomatis misalkan penghentian otomatis proses pengadaan kita belum punya kan kalau misalkan ada masalah jadi kalau misalkan kita ingat kasus EKTP si peserta tendernya udah teriak-teriak eh nakal tuh nakal tuh dia bawa ke KPPU KPPU udah ketok palu prosesnya jalan terus proses tendernya jalan terus di kementerian dalam negeri masih dalam proses sanggah badan publiknya akhirnya menterinya udah langsung keluarkan surat keputusan pemenang tender kalau sudah surat keputusan pemenang tender dikeluar orang yang mau biding partisipan sudah gak punya insentif untuk melanjutkan perkelahian gak punya insentif lagi kontraknya udah tantangannya udah taken ngapain gue ribut sekarang padahal itu merugikan merugikan kita merugikan masyarakat nah suspension mechanism itu gak ada tempat kita dan itu perlu diperjuangkan interim order perintah pengadilan untuk mengumumkan untuk cepat memberikan perlindungan yang cepat eh stop perintah dari kami peradilannya masih bingung ini urusan urus kami di Indonesia kan masih gitu ya ini kasus ini cocoknya masuk peradilan umum atau peradilan administrasi yaaah sudah keburu ditinggal sama kasusnya nanti gitu-gitu deh jadi ada sampai ada banyak jadi ada setting aside gitu ya peradilan misalkan contohnya ya peradilan membatalkan dokumen pengadaan yang tidak kompetitif ya yang restriktif gitu ya atau war damages pemberian ganti rugi gitu ya atau bahkan memutus kontrak di tengah jadi kalau misalkan ada kontrak yang sudah berjalan dia bisa dibatalkan atau bisa dipersingkat durasinya gitu itu namanya declaration of ineffectiveness saya nggak mau jelaskan ini agak terlalu rumit Bapak Ibu sekalian tetapi intinya saya mau katakan bahwa ini lima elemen ini efektif judicial protection di Indonesia di Belanda itu ada di Eropa itu ada di Indonesia nggak ada karena tidak ada maka peserta tender yang frustasi itu menggunakan argumentasi yang lain termasuk argumentasi adanya korupsi yang boleh jadi itu benar boleh jadi itu enggak tapi kalau usul saya gimana caranya supaya bentar-bentar orang nggak pakai argumentasi korupsi deh gitu ya satu caranya adalah dikasih kesempatan kayak ginian dikasih nih suspension mechanism, interim order, dan segala macam supaya argumentasi mereka diarahkan kan menyakitkan kan ditentu korupsi kan lebih enak misalkan itu terburu-buru argumentasinya yang sering kita baca dalam putusan peradilannya enggak ini badan publik terburu-buru ketika menyimpulkan badan publik tidak seksama ketika membuat dokumen tender bakaran publik begini dan begitu semua itu argumentasinya itu bisa dikedepankan seperti itu atau digeser dari isu korupsi ke isu yang lain mungkin apabila lima skema ini dibadankan dalam tempat kita ini saya skip aja gitu ya karena sudah saya jelaskan tadi pakai verbal gitu ya ya ini juga apa bisa saya skip juga gitu ya ini juga penutup ya Bapak Ibu sekalian jadi apa yang saya sampaikan disini itu sudah coba disampaikan di disertasi saya terus sudah dalam proses untuk alih bahasa masih dalam proses cetak antri gitu ya dalam buku ini oleh EUGM Press nah sedikit tambahan informasi Bapak Ibu sekalian ya kita juga coba untuk apa mungkin untuk meminta kawan dari Belanda gitu ya bersama dengan LKPP kolaborasi dengan Pak Fajar gitu ya untuk nih minta kawan-kawan di Belanda gimana nih bantu dong amplifying ini kita punya masalah ini kita sebenarnya sudah tahu masalahnya apa tapi coba kalau misalkan pakarnya dari Belanda legal procurement spesialis dari Belanda yang ngomong mungkin itu bisa bantu mempercepat shifting paradigm atau paradigma paradigma berpikir itu dari criminal law-minded ke more proportional minded administratif law-minded kita tahu bahwa mungkin korupsi ada tapi buktinya harus jelas kalau nggak ada buktinya nggak jelas standar pembuktiannya masih kacau masih sangat longgar itu tidak adil untuk menuduh orang sebagai korupsi nah itu dia kemudian maka dari itu pendekatan hukum administrasi menjadi kedepankan nah ini kemarin kita barusan ngiting mudah-mudahan hasilnya positif ya nanti mudah-mudahan kita bisa dengan bantuan mereka kita bisa ya mempercepat atau mengakselerasi concern ini untuk menjangkau para penegak hukum mungkin itu yang dapat saya sampaikan Pak Halid Mustafa ya maturuan sangat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh saya kok jadi tahan nafas tuh pengaparan dari Pak Riko dari awal gimana Pak kecepatan ya saya ngomongnya atau gimana bukan sih saya cuman khawatir enggak enggak dari penyampaian Bapak tadi tuh kok seperti kayaknya seakan-akan ada ada kesengajaan nih ya untuk membuat kelonggaran dalam proses hukum pidana sehingga mudah menjerat orang ada ada kesan seperti itu memang Pak jadi kan undang-undang tipikor itu dibentuknya tahun 1999 kan 1999 konteksnya pada waktu itu adalah kita barusan dari eranya Soeharto kan eranya Soeharto yang jengkel banget sama Soeharto masifnya korupsinya keterlaluan jadi memang bikin kayak gitu terus yang kedua ada kejadian yang lain Pak itu kan kejadiannya pasca reformasi itu kan terjadi desentralisasi besar-besaran desentralisasi besar-besaran dari sentralisasi zamannya Soeharto jadi desentralisasi besar-besaran terus ada kejadian gini anggota DPRD di daerah itu jadi raja-raja kecil bersama wali kota dia bikin semacam perda semacam perda untuk menaikkan tunjangannya dia menaikkan tunjangannya dia jadi tunjangannya dia itu ditinggikan semuanya terus nanti belanja infrastruktur belanja kesehatan pendidikan dan segala macamnya itu menjadi rendah yang besarnya adalah tunjangannya DPRD nah itu dilegalisasi sama hukum dilegalisasi sama perda terus kemudian kan karena jengkel pemerintah pusat kemudian salah satu jalan keluarnya adalah dengan menggunakan undang-undang titikor ini pasal 2, pasal 3 asbab bunuh Zulnya kurang lebih kayak gitu Pak tapi poinnya itu adalah nggak perlu sampai itu nggak perlu sampai menciptakan pasal 2, pasal 3 nggak perlu bikin norma yang longgar karena nanti tetap bikin kesalahan yang terjadi saat ini tetapi cukup saja kan buat peraturan Menteri Kuangan nggak bisa komponen maksimalnya adalah segini tapi emang benar sepakat saya dengan apa yang sampaikan Pak Halid tadi jadi ada memang ada niat seperti itu jadi semangatnya kayak bunuh nyamu pakai meriam Pak Riko sambil menunggu ini Pak mungkin banyak teman-teman yang menanyakan tentang materi apakah bisa dikirimkan ke saya terlebih dahulu oke siap siap masukin ke dalam folder materi maaf bagi Bapak dan Ibu yang sudah membuka link materi mohon maaf masih kosong ini masih menunggu dari Pak Riko juga dulu nih oke oke jadi beliau akan mengirimkan nanti saya akan masukin ke dalam folder materi jadi sambil menunggu bagi Bapak dan Ibu diinformasikan sekali lagi ini adalah format webminar bukan format webmeeting jadi tampilan yang muncul di layar Bapak dan Ibu adalah tampilan dari narasumber dan panelis serta moderator untuk peserta itu tampilan tidak muncul karena konsepnya adalah konsep webminar bukan webmeeting kalau webmeeting berarti kita meeting seluruh tampilan wajah daripada seluruh peserta itu akan muncul jadi video juga sekali lagi video yang muncul hanyalah video yang ada dari rekan-rekan narasumber panelis maupun moderator kemudian Bapak dan Ibu link tautan materi pemesanan sertifikat kemudian rekaman itu sudah kita berikan melalui kolom chat Bapak dan Ibu oleh host dan informasikan juga untuk rekaman jangan minta Pak rekamannya belum ada masih sedang berlangsung sekarang udah minta rekaman jadi rekaman biasanya butuh waktu 1-2 jam setelah acara ini selesai karena kita butuh untuk download dulu dari Zoom baru kita upload ke YouTube baru bisa dapat disaksikan bersama Bapak dan Ibu kemudian juga Bapak dan Ibu apabila ada pertanyaan silahkan melalui Q&A ingat Q&A bukan kolom chat ya Q&A question and answer di bagian Bapak dan Ibu dan juga Bapak dan Ibu udah bisa melihat pertanyaan-pertanyaan yang ada di sudah disampaikan oleh Q&A dan bisa upvote ada tombol like ya bagian bawah semakin banyak upvote-nya maka pertanyaan akan semakin bagian atas nih dan ini sudah ada beberapa pertanyaan Pak Riko diinformasikan oleh rekan-rekan sudah ada beberapa pertanyaan dan nanti juga mungkin saya akan dibantu oleh rekan-rekan saya panelis yang lain di layar sudah hadir ada Pak Mada Sudarsana dari Bali kemudian Ibu Jumi Kirawati dari Bengkulu kemudian ada Pak Rahvan Mokoginta tadi sempat muncul dari Sulawesi Utara kota-kota Mobagu kemudian dari Kalimantan ada dua ada Mbak Heni Mariati dengan Pak Samsul Rabli ini juga sudah Pak Riko udah menyampaikan kayaknya masih dalam proses terkirim ya Pak Riko ya baik-baik masih tulisan terlampirnya yang muncul masih muter-muter tempat kami sudah terkirim Bapak dan Ibu ditunggu sedikit saya masukin dulu ke dalam folder materi sebentar ya folder materi supaya bisa diundur langsung oleh rekan-rekan yang ada di tempat bagi yang menonton rekamannya nanti ada di kolom deskripsi Bapak dan Ibu untuk rekaman materi juga dapat diundur pada kolom deskripsi bagi yang menonton rekaman acara ini setelah acara ini selesai tentu saja jadi nanti saya masukin dulu Webminar WC materi oke seharusnya sekarang sudah masuk ke dalam folder materi Bapak dan Ibu juga kami juga membuka peluang apabila masih ada waktu ya untuk bertanya secara langsung nanti tinggal rest hand saja nanti akan dipilih oleh saya sebagai moderator dan beberapa rekan-rekan dan ini pertama dulu Pak pertanyaan Pak Riko yang paling atas nih dari Pak Ismail nih udah like-nya udah langsung 8 tuh dan seperti yang tadi Pak Riko udah sampaikan dan diskusi kita yang menjadi masalah di daerah adalah ketidaknyamanan pengelola PBJ terhadap teman sebelah Pak nah tadi Pak Riko udah sampaikan juga jika hanya intervensi dari kepala daerah saat proses pemilihan masih bisa dibantah dengan regulasi walaupun efeknya mutasi yang menjadi sulit mereka jadi pemain bukan wasit yang keinginannya harus dituruti diikuti nanti ke depan dicari salahnya tidak diikuti bisa-bisa jadi musibah inilah hal besar daerah tidak mau menjadi fungsional PBJ dan PPK malah yang sudah terlibat minta mundur karena tidak tahan beban mental dan keuangan wacur hat sekaligus ini Pak Riko silahkan Pak langsung aja yang pertama tadi betul Pak jadi ya ikut prihatin Pak Ismail terhadap situasi tersebut ini sudah ya pemerintah itu sudah coba ini ada kegelisahan bersama ya kegelisahan bersama lalu pemerintah itu sudah coba memperbaiki jadi sejak zamannya SBYJK itu sudah coba sudah sadar dengan kejadian tersebut sudah coba memperbaiki tapi memperbaikinya tidak presisi jadi sama seperti kurang lebihnya kayak kita gatel Pak kalau misalkan izin itu kita gatel gatelnya itu karena alergi sebenarnya tapi dikasihnya bedak caranya digaruk-garuk jadi bukan itu menimbulkan perasaan nyaman pada beberapa titik tetapi kemudian itu tidak mengatasi masalah sama sekali apa yang saya maksud di sini jadi solusinya bagi pemerintah solusinya adalah yang dipikirkan sama pemerintahan SBYJK dengan Undang-Undang 30 2014 yang menyatakan bahwa diskresi luar dihormati diskresi itu penting kalau ada kasus yang terkait dengan merugikan keuangan negara di handle dulu sama PT UN baru nanti boleh di handle sama TIPCOR ya oke gitu tapi bukan itu masalahnya masalahnya adalah pasal 2, pasal 3 tadi terus pasal 2, pasal 3 itu sendiri gimana? itu pertama itu dosanya pemerintah dosanya peradilan bagaimana? dosanya peradilan atau kesalahannya peradilan itu adalah mahkamah agung yang memilih untuk mengesampingkan putusan MK dua kali baik putusan yang 2006 maupun putusan yang 2016 padahal saya baca putusan tersebut bagus itu putusan-putusan tersebut bagus dan saya juga tadi sobat sampaikan sepanjang sepanjang powerpoint saya kan bahwa di Belanda atau di negara-negara lain memang pendekatannya bukan dengan melonggarkan standar pembuktian atau melonggarkan memudahkan orang untuk menjerat pakai hukum pidana karena itu sangat berbahaya begitu itu digunakan sebagaimana efeknya seperti yang Bapak tadi sampaikan tadi jadi saya sependapat sama Pak Ismail kita kita aware dengan isu itu sudah sejak lama pemerintah punya blunder blundernya di jamannya SBYJK blunder tersebut masih diteruskan oleh pemerintah yang sekarang bahkan malah ada kalau tadi penelitian yang tadi dari kawan dari Australia itu malah bilang bahwa sebagian kejadian malah itu digunakan untuk kepentingan politik kepentingan politik besar makanya dari itu ini pelan-pelan kita coba perbaiki termasuk tadi dengan cara baik dengan publikasi dengan diskusi ini diskusi ini penting peran Bapak Ibu saya yakin Bapak Ibu disini adalah nama-nama besar yang terlibat dalam PBJ dan sangat sering untuk menyuarakan memperbaiki perspektif yang ada itu sementara juga di LKPP saya dan Pak Fajar coba untuk untuk engage dengan teman-teman di Amsterdam dan mudah-mudahan nanti bisa ada hasil yang yang oke gitu ya yang bisa membantu yang bercepat masalah ini selesai gitu Pak Halit jadi kalau melihat ini sepertinya dari hulu sampai ke hilir permasalahannya dari hulu dari sisi undang-undangnya sendiri dalam tanda kutip itu ya tadi bunuh nyangmu pakai meriang adanya kelonggaran yang cukup besar di undang-undang di pasal 2 dan pasal 3 undang-undang di PIKOR dari hilir sendiri pelaksanaannya yang kadang pelaksanaannya ini juga memanfaatkan kelonggaran tersebut entah karena motif politik atau motif ekonomi yang seperti disampaikan oleh Pak Ismail tadi juga Pak Riko juga sudah menyampaikan bahwa secara gamblang APH pun bermain bermain memanfaatkan kewenangan yang mereka miliki dari segala sisi gitu bisa saja mungkin ada yang berlaku sebagai penyedia barang atau jasa dan seperti pepatah apabila ada dua gajah yang bertarung pelanduk mati di tengah-tengah yang jadi korban adalah pengolah pengadaan yang ada di lapangan entah karena mereka tidak sengaja atau mungkin mereka juga dikorbankan seperti itu ya Pak Riko ya ini informasi yang pertama kemudian yang berikutnya dari Pak Surahmat Pak Kaya Pak tapi ini kayaknya teknis banget sih mohon ini bertanya penawaran peserta di bawah 80% selalu menjadi momok dalam PBJ apalagi kalau menang dan menjadi penyedia tapi kalau pekerjaan tidak selesai pasti jadi sasarannya adalah PPK dan penyedianya bisakah dipertimbangkan saja penawaran di bawah 80% langsung gugur saja agar tidak jadi masalah hukum perdata bahkan pidana di kemudian hari ini teknis pengadaan banget sih iya saya pikir ini kalau pertanyaannya Pak saya izin sharing screen lagi ya Pak silahkan Pak saya pikir kalau untuk pertanyaan ini yang paling cocok mungkin jawabnya adalah Pak Halit atau Pak Made Sudarsana ya Pak Bu Benirawati lebih saya yakin lebih kompeten gitu tapi saya ingin sekedar mengingatkan saja tadi apa yang sempat coba saya underline atau saya garis bawahi dari paparan yang ada dalam PowerPoint ini kalau konteksnya yang dalam perbandingannya ini ya sorry disini ini kan sama nih yang tampil di layar Bapak Ibu sekalian itu adalah bagaimana kalau hal-hal yang minor hal-hal yang minor seperti only receive one bit jadi cuma satu penawaran misalnya atau tidak ada publikasi yang cukup untuk melakukan untuk call for tender itu gimana di Belanda? menurut pemerintah Belanda ya itu oke itu memang janggal secara umum tetapi kita harus ngecek lagi justifikasinya dan untuk langsung dikonklud sebagai tindakan koruptif juga jangan dulu gitu ya jangan dulu karena harus ada standar pembuktian yang oke sebagaimana yang tadi kan dikatakan disini buktinya atau patokan itu perlu diinvestigasi sebagai isu korupsi atau siswa yang bermasalah adalah ketika ada direct or indirect finansial ada tidaknya menguntungkan diri sendiri langsung atau tidak langsung bukan menguntungkan orang lain atau korporasi sebagaimana narasi di pasal 2 pasal 3 gitu ya tetapi pada keuntungan diri sendiri itu ada apa gitu oke Pak Riko kalau gitu saya mencoba sedikit memberikan jawaban juga lah kalau gini oke oke biar sekalian saya juga ini Pak dapat pelajaran dari Pak Halit Pak Surahmat dan rekan-rekan peserta webinar pada pagi hari ini kalau kita bicara masalah penawaran peserta itu menawar tidak seenaknya itu sudah pasti ada batas maksimum penawaran yang menjadi dasar mereka untuk mengajukan penawaran dasar inilah yang kita sebut dengan HPS harga perintangan sendiri atau bahasa kerennya owner estimate Pak Riko seperti itu karena kalau kita nawar di atas itu duitnya dari mana tapi kita juga harus sadari bahwa dalam menyusun HPS itu bisa saja terjadi ketidaksempurnaan itu kita harus pahami juga banyak diantara rekan-rekan kita saya sendiri kebetulan sudah saya mendampingi beberapa penyedia yang mengajukan penawaran dan sebagainya sebagai konsultan saya pernah dalam satu tender itu item satu barang itu harganya itu adalah 1 juta rupiah item satu barang tetapi kalau kita buka di Tokopedia maaf sebut merek ya atau e-marketplace yang lain itu harganya cuma 100 ribu rupiah entah dari mana muncul angka 1 juta rupiah tersebut entah karena sebagai penyedia kan tidak tahu bagaimana nyusun HPS kan tapi harga real yang ada di pasaran itu cuma 100 ribu rupiah itu contoh real sehingga kalau kita tambahkan keuntungan misalnya 10% saja itu 110 ribu rupiah nah kalau misalnya penyedia menawar dengan 110 ribu rupiah apakah penyedia ini jadi salah gitu loh atau bahkan digugurkan karena harga penawarannya jauh di bawah harga yang ditetapkan jadi dalam menyusun HPS pun presisi dalam penyusunan HPS itu dapat dipertanyakan sehingga kalau kita katakan bahwa apabila ada penyedia yang nawar di bawah 80% langsung dinyatakan gugur ini bisa kita lakukan selama bisa menjamin bahwa HPSnya itu sudah presisi sudah menggambarkan kondisi pasar dan sudah menggambarkan segala hal di sisi lain mungkin Pak Riko juga sudah melihat daripada penelitian-penelitian Bapak nih kalau kita melihat banyak justru diantara tender-tender yang dalam tanda kotip diatur itu justru harga penawaran dan harga kontraknya itu sampai ke batas atas ya Pak Riko ya contoh seperti EKTP seperti itu ya itu kenapa ambil batas atas bahkan mendekati HPS kalau perlu hanya 99,9% karena justru dengan harga yang tinggi itulah selisih antara harga real dengan harga kontrak yang jadi bancakan yang dibagi-bagi kepada para pihak yang mengatur tender nah supaya orangnya tidak masuk dibuatlah yang tadi Pak Riko sudah sampaikan persyaratan-persyaratan yang mengada-ada sehingga orang tidak bisa masuk tidak bisa masuk karena apa tidak bisa memenuhi persyaratan tersebut sehingga yang ada yang harganya mungkin dalam tanda kotip tadi dibuat 80% HPS gugur bukan karena HPSnya tapi karena tidak memenuhi persyaratan yang menang itu yang mendekati HPS selisih dari harga wajar inilah yang menjadi bagian yang dimakan oleh pihak-pihak yang memiliki niat jahat kita juga harus sadar seperti itu jadi ini tidak semudah dibawah 80% gugur tidak semudah itu nah oleh sebab itu ada yang namanya klarifikasi kewajaran harga kalau dia bisa menawar di bawah 80% boleh tapi buktikan dong harganya wajar atau tidak upahnya Anda sesuai atau tidak kemudian peralatan, koefisien, dan sebagian dicek satu persatu makanya dibutuhkan keahlian kalau misalnya wajar tetap melakukan kontrak tapi jaminan pelaksanaannya dinaikkan bukan lagi menjadi 5% daripada daripada penawaran tapi 5% daripada HPS itu contoh teoritis yang sekarang sedang berlangsung Bapak dan Ibu kemudian berikutnya lagi ini berarti di bawah 80% itu gugur saya kebetulan di diskusi dengan rekan-rekan kemarin dengan rekan-rekan advisor LKPP kita banyak mengatakan bahwa di bawah 80% gugur pekerjaan tidak selesai nah ini Pak Riko ini sebagai akademisi nih kalau kita mengatakan banyak kemudian ditanya berapa yang penting pokoe banyak itu secara akademis bisa dipertanggungjawabkan tidak ketawa saya oke Bapak mengatakan Bapak berapa persen ayo kalau perlu mungkin Bapak dan Ibu disini ada yang akademisi juga sekalian ayo bikinlah tesis bikinlah skripsi bikinlah desertasi atau bikin penelitian bikin tabel saya bahkan kemarin di dekat-dekat advisor sudah saya buat tabel sederhana ayo bikin data berapa kontrak konstruksi yang dilaksanakan di Republik Indonesia berapa yang selesai tapi terlambat berapa yang putus kontrak dan bandingkan dengan harga penawarannya sehingga kalau rupanya terlihat oh rupanya dari sekian ini 50% putus kontrak harga penawaran di bawah 80% HPS barulah kita berbicara berbicara bagaimana mencari obatnya jadi kita berbicara berdasarkan data oh di tempat saya ini Bapak dan Ibu tempat Bapak dan Ibu bukan Indonesia atau Indonesia bukan sekedar kabupaten kota Bapak dan Ibu kita bicara banyak ayo kita bicara masalah data ayo Bapak dan Ibu saya ini teman-teman yang bikin penelitian ayo saatnya kita bikin penelitian jangan-jangan Bapak dan Ibu mengatakan oh di bawah 80% harus dibugurkan kenapa? karena sudah tidak sesuai lagi dengan hukum Pareto 80-20 Bapak dan Ibu bisa membuat hukum ekonomi baru jangan-jangan bisa dapat Nobel Bapak dan Ibu ayo lah jadi jangan-jangan pakai piling kemudian pekerjaan tidak selesai jangan lu ini juga permasalahan banyak diantara kita yang fokus terhadap proses pemilihan tapi tidak fokus terhadap pengendalian kontrak banyak yang mengatakan kita perketat masalah tender bikin persyaratan A, B, C dan sebagainya begitu kontraknya dibiarkan Bapak dan Ibu pengadaan itu rantai dari perencanaan sampai kepada serah terima bahkan kalau kita bicara masalah SCM sampai kepada penghapusan Bapak dan Ibu sampai terakhir jangan kita mengatakan kita memperkuat rantai di sini kita tidak mengawasi rantai berikutnya kita beranggapan semua sudah sesuai tidak begitu Bapak dan Ibu tadi yang disampaikan oleh Pak Riko juga kadang permasalahan kita terlalu fokus terhadap proses pemilihan pengendaliannya tidak bagaimana caranya pengendalian dilaksanakan pekerjaan yang menjadi PPK-nya itu PA PA merangkap PPK kadis dijadikan PPK mengendalikan kontraknya di mana nanti Pak Riko mungkin bisa dibantu Pak Sudarsana lagi bikin penelitian seperti itu efektifkah PA merangkap sebagai PPK PA kadis yang tiap hari rapat ada kerjaan ini kerjaan itu disuruh mengendalikan kontrak yang terjadi adalah minta anak buah anak buah juga tidak punya kemampuan teknis tidak punya sertifikat pengadaan barang dan jasa hanya berdasarkan surat tugas saja belum lagi konsultan pengawasnya itu cuma ngawasin yang dilaksanakan pekerjaan orang lain mengapa orang lain ya karena remunerasinya kecil bikin anggaran untuk konsultan 3 juta sebulan bapak dan ibu ya daripada dia kerja bagus dia bekerja tempat lain banyak namanya yang kerjain anak magang jadi ini lingkaran setan bapak dan ibu jadi kembali lagi Pak Surahmat ayo perkuat di bagian pengendalian ada SP1, SP2, SP3 putus kontrak bahkan SP1 bisa dilakukan sejak awal bahkan pada saat PCM kalau dia sudah tidak mampu memaparkan apa yang dia tawarkan pada saat mobilisasi sudah tidak sesuai turunkan SP1 ketegasan PPK disini yang penting juga juga yang tadi juga yang rupanya yang pelaksanaan dititipan juga jadi kalau ditegur yang degur atasannya lingkaran setan lagi jadi bapak dan ibu ayo kita berjuang perkuat mau daripada peran perencanaan perancangan, pelaksanaan serah terima setiap titik ini harus diisi oleh orang-orang yang kompeten diisi oleh orang-orang yang memiliki integritas yang tinggi dan tentu saja kita berjuang bersama agar undang-undang kita peraturan hukum kita menjadi semakin lebih baik itu sedikit tambahan ada tanggapan Pak Riko? Bagus sekali Pak Halid saya sangat tertarik tadi bagian yang kita perlu mengumpulkan data supaya analisis kita itu nanti bisa evidence-based evidence-based policy jadi kebijakan yang mau kita ambil untuk perbaikan sistem pengadaan barang dan jahat Indonesia itu berbasis pada analisis ilmiah bukan mistis atau bukan intuitif jadi kalau misalkan Bapak Ibu dan ini kita kayaknya perlu bareng ini kerja besar dan itu perlu bareng jadi kalau misalkan nanti ada berapa kasus-kasus yang menarik Bapak, Pak Halid izin Pak Mada juga izin kalau misalkan ada kasus-kasus yang menarik untuk didiskusikan mari kita sama-sama ini mohon dikip gitu ya nanti kita sama-sama untuk bikin kajian gitu ya supaya kita nanti itu juga bisa bermanfaat kalau dalam waktu dekat itu nanti bisa misalkan saya bisa tawarkan itu untuk sebagai kasus yang digunakan di kelasnya nanti yang Amsterdam tadi itu Pak jadi kan rencananya itu kalau sedikit bocoran saya nggak tahu apakah saya proper apa tidak saya pikir lebih pas Pak Fajar yang untuk ceritanya tapi untuk dalam konteks ini kan tujuannya dari kegiatan Pak LKPP dan kami dan saya di Fakulta Sukum UGM itu kan kemarin memasukkan proposal ke Belanda yang intinya untuk penguatan kapasitas penguatan kapasitas itu dan kita menang termasuk yang dapat seleksi untuk menang hibah itu jadi nanti tujuannya adalah ada orang dari luar negeri melakukan bird of preview terhadap permasalahan kita dan kemudian dia melakukan rekomendasi dan kebijakan pelatihan, pelatihannya itu nanti kebanyakan untuk saya minta tujuannya lebih fokuskan bukan untuk bapak ibu tetapi untuk aparat penegak hukum karena problemnya di sana problemnya di sana kalau yang ini apa yang perlu di saya argue agak alat kemarin tuh saya argue ini paradigm shiftnya atau cara paradigma berpikir yang perlu dibawa jalan dibawa move on itu adalah APH bukan teman-teman praktisi pengadaan dan mereka relatif aman di isu itu tapi kalau APH ini yang agak bahaya jadi kemarin dan sepakati sama LPP bahwa mereka itu adalah itu target utamanya tetapi salah satu hal yang juga penting adalah dari Belanda minta ada gak kasus-kasus yang kasus-kasus yang bisa jadi bisa jadi kita angkat untuk dalam diskusi diskusi dynamic group jadi nanti biar aja kasusnya kayak gitu kita lepaskan saja ke para APH APH nanti jawabannya bagaimana nanti yang meluruskan biar dari Belanda Pak nanti kalau kita yang meluruskan kan nanti dia curiga jangan-jangan Pak Riko ini dulu udah pernah jadi saksi ahli di mana tapi kalau dari Belanda dia mau curiga kayak gimana kita guna hukum pidananya aja masih bahasa Belanda sebenarnya hanya burgerlik waduh jadi biar fair gitu maksudnya nanti mohon Pak di-share kalau ada informasi Pak Made, Pak Halit oke saya menambahkan Pak Suratmo, Pak Surahmat salam pengadaan semangat terus Pak ya sebenarnya Pak Halit sudah menjawab tadi sebenarnya kata kuncinya adalah di pengendalian kontra saya hanya mempertegas jadi sebenarnya penawaran di bawah 80% tidak inline dia dengan kegagalan pekerjaan tidak inline kalau coba kita bawa pikiran kita ke alam yang dulu ya kalau kita masih ingat alam dulu ini kalau saya boleh menyebutkan Kepres Pordo Baru ya karena kebetulan saya mengikuti itu jamannya Kepresnya Pak Harto Kepresnya Bu Mega Kepresnya Pak SBY kan itu ya dulu ada perbedaan kalau dulu yang kita umumkan itu adalah pelapon sama dengan Pak Gu ya sedangkan APS itu dulu namanya OE jadi pelapon kita umumkan pada saat penyedia peserta memasukkan penawaran terus shipping pro membawa OE setelah kita buka bersoraklah semua kalau yang di bawah 80% dia sudah sedih kalau yang di atas tepuk tangan dia jadi itu dulu eranya dulu jadi yang di bawah 80% kita sudah langsung gorok istilahnya nah itu dulu penegasan-penegasan saya terus berikutnya bahwa sebenarnya penawaran peserta menawar itu penuh dengan strategi strategi yang saya maksudkan ini ada yang strategi emosional emosional itu hanya untuk mendapatkan pekerjaan poko E dapat kerjaan gitu terus ada yang berhitung dengan cermat ada yang berhitung dengan cermat mengedepankan terkait dengan profit dan lain sebagainya terus yang kedua kenapa kok peserta bisa menawar 80% ini kita tidak bisa langsung menjudge peserta tidak profesional mari kita lihat hps-nya dulu jangan-jangan hps-nya disusun berdasarkan harga-harga yang tidak valid ya jelaslah bahwa penawarannya menjadi 80% disinilah memang perlu kejelian seorang pokja untuk menginvestigasi kalau saya menyebutkan biasanya dalam mengajar kewajaran harga itu pokja nggak jauh beda dengan penyidik dia harus mencari tahu harga itu dirapatkan dari mana harus disidik itu habis-habisan jadi agar harga itu menjadi wajar atau tidak wajar terus mungkin saja peserta menawar di bawah 80% karena dia punya stok mungkin sering sekali pengalaman saya pengadaan bangku sekolah sama meja sekolah untuk sekolah itu ternyata dia punya stok dia menawar 70% dan kita cek lapangan memang dia punya kita tidak bisa kita mengatakan bahwa di bawah 80% artinya sebenarnya itu sudah mencurigakan jadi mungkin itu pertimbangan-pertimbangan Pak Suratmat ya jadi saya mengatakan bahwa di bawah 80% itu tidak inline dia dengan kegagalan lagi-lagi saya mensitir apa yang disampaikan Pak Khalid kembali kepada pengendalian kontrak keberanian PPK karena dulu sering sekali PPK Pak Madi bisa nggak ini digugurkan saya langsung balik kepada PPK berani nggak mau blacklist biar saya nggak repot kalau blacklist blacklist saja jadi dia tidak jadi peserta lagi seperti itu mungkin Pak Su Rahmat ya salam pengadaan tetap semangat Pak ya Pak Riko kapan-kapan saya mau diskusi mau suan langsung ke Jogja Pak Riko wah siap Pak bisa pakai WA juga nanti siap pokoknya lebih dari tersenang untuk silaturahmi dengan Pak Madi keperluan sama Pak Riko lanjut Pak Kalid lanjut baik terima kasih banyak Pak Sudarsana jadi Pak Surahmat tadi udah kita jawab secara langsung kuen berikutnya lagi ini Pak Riko dari Pak Stanislaus Suranto Barito ini lagi-lagi nih APH lagi tapi sekaligus ini kalimat terakhir dari Pak Riko tadi bagus banget loh termasuk sekaligus menjawab ada yang dari Pak Edi Saputra harusnya webinar ini pesertanya APH saja semua Pak Pak Edi nggak usah khawatir tadi Pak Riko udah sampaikan sekarang ini beliau lagi bersama-sama dengan rekan-rekan di LKPP kalau sudah ada hasilnya prioritas pertama itu kepada APH bener Pak Edi, kami juga setuju nah cuma begini, minta tolong ini kan nanti ada rekamannya nih minta tolong kalau rekamannya ini juga disampaikan kepada kenalan-kenalan kita yang APH gitu loh biar mereka mendengarkan langsung perspektif pengadaan barang dan jasa dari sisi pelaku pengadaan terhadap APH itu seperti apa? jadi sekali lagi rekaman ini silahkan disebarluaskan kami akan masukin ke YouTube-nya KM Partner link-nya kami kirimkan juga via email yang terdaftar pada sistem Bapak dan Ibu jadi silahkan disebarluaskan dan kita jadikan ini sebagai sarana sarana pembelajaran kepada semuanya termasuk ini Pak Riko bahwa APH dalam menindaklanjuti laporan biasanya langsung melakukan pemanggilan kepada POKJA garis bering PPK padahal kami ini ASN yang ditugaskan dalam mengolah PBJ jadi seharusnya kami dilindungi oleh PEMDA kalimat ini, highlight-nya di situ sehingga tidak serta-merta APH melakukan pemanggilan bagaimana tanggapan narasumber? silahkan Pak Riko saya agak cara bekerjanya APH agak diluar dari yang saya bayangkan karena seharusnya cara kerjanya APH itu yang dalam bayangan saya itu sama seperti KPK yang zaman dulu bukan KPK yang sekarang ya KPK yang zaman dulu KPK zaman dulu itu dia bekerja bukan dalam spotlight ketika ketika dia nangkep tertangkap tangan itu under the spotlight tetapi sebelum itu terjadi kita hampir nggak tahu pergerakan penyidik hampir nggak tahu publik nggak tahu bahkan tim penyidik yang lain itu juga nggak nggak tahu maka dari itu informasi justru didapatkan dengan bukti-bukti yang Sohi misalkan penyadapan Apel Washington, Apel Malang kita ingatkan lagi kan Apel Washington, Apel Malang itu penyadapan atau kalau misalkan kasusnya LHI dulu bukan tentang korupsi bukan tentang PBJ dalam artian ansi tapi kontrak pemerintah dalam artian izin, izin impor tentang apa percakapan yang yang pakai bahasa Arab lah dan segala macamnya nah gitu-gitu kan itu tidak akan itu justru jadi bukti itu justru didapatkan secara oke tidak dengan cara manggil orang tidak dengan cara manggil orang itu berkelas menurut saya yang berkelas itu adalah orang penyidik bekerja dalam ketenangan dalam senyap dia kumpulkan bukti-bukti yang oke sehingga nanti ketika waktunya dia panggil dia bisa tunjukkan dia bisa kasih pertanyaan yang oke pertanyaannya itu tajam sehingga orang itu akan sulit berkelit pasti yang dia mau gigit, dia mau cengkram dia sudah tahu bahwa memang orang yang bermasalah nah bukan dengan model-model yang bentar-bentar panggil-panggil apalagi kemudian sambil ngeluh-ngeluh minta hasilnya diperbaiki misalnya ini panas ya di sini itu kan itu dalam buku saya itu saya tuliskan juga sih saya nakal ya bukan nakal ya maksudnya sebagai peneliti saya punya kewajiban untuk menyampaikan apa yang apa adanya kan dan hasil riset saya kelapangan oh Pak itu gimana dicurhatin sama sebagian kawan-kawan kan ini wah diperotin saya Pak gitu gimana cara merotinnya bentar-bentar bapaknya penyidiknya minta ini bilang AC-nya panas gitu ruangannya terus gimana ya akhirnya kita patungan Pak ini saweran beliin AC ya Allah kan gitu ya bukan gitu kan caranya kan jadi dari menurut saya dari pendekatan konseptual pun sudah bisa dipertanyakan apa yang sedang terjadi di lapangan dalam konteks kawan-kawan penyidik gitu Pak Pak Halit nah itu sih langsung to the point gitu ya tapi memang saya gini ya Pak saya harus jujur saya sama Pak Pak Halit dan juga sama kawan-kawan Bapak Ibu praktisi pengadaan saya sudah mulai juga memang untuk apa ngisi di Badiklat MA ya sharing perspektif tentang mahkamah tentang pengadaan dan jasa ngomong sama Bapak Ibu Hakim maksudnya juga bantu mengurai permasalahan ini gitu jadi tapi memang saya harus tahu harus hati-hati gitu karena gini kalau putusan MK itu bisa dikesampingkan sama Hakim Agung maka Bapak Ibu bisa bayangkan apalagi cuma pernyataan kita ya kan kalau putusan MK saja yang kuat lembaga negara yang kuat yang putusannya transparan putusannya itu jadi putusan transparan maksud saya adalah begitu dia ketok palu beberapa menit kemudian kita langsung bisa lihat dalam websitenya putusan yang lain dari di bawah mahkamah agung belum tentu kayak gitu mahkamah konstitusi kayak gitu terus kemudian kita lihat argumentasinya kita bisa saja tidak sependapat atau sependapat atau kurang sependapat dengan putusan MK tetapi untuk putusan MK yang tadi saya bilang saya baca, saya baca argumentasinya kuat nah untuk putusan MK dengan kualitas yang bagus yang transparan dan lembaga negara saja itu mendapatkan resistensi perolakan sehingga ketika kita berkomunikasi dengan APH apalagi Pak Hakim, Hakim Agung gitu ya seperti kemarin itu saya menggunakan diksi kata yang harus pas harus pas karena begitu nanti dia merasa atau dia merasa jengkel dengan apa yang saya katakan maka dia akan menutup telinga padahal ketika dia menutup telinga itu berarti cut off itu proses wacana besar untuk paradigm itu akan berhenti langsung dan itu saya tidak mau saya hati-hati sekali ketika berbicara sama mereka sama kawan-kawan dari APH itu jangan sampai shifting paradigm itu terputus jadi gitu memang karena ini saya ngomongnya memang agak longgar dan memang saya juga berani menuliskan itu dalam publikasi memang itu faktanya publikasi atau riset-riset Bapak Ibu yang lain bahkan dari peneliti internasional juga menunjukkan hal yang sama jadi saya cukup percaya untuk mengatakan itu tetapi ketika face to face saya menggunakan bahasa yang lebih rukur dan proporsional jadi ini semacam gebrakan ya karena ini kan sifatnya kita tidak tahu nih kita yang hadir ini kan semuanya ini dari perspektif yang berbeda jadi kalau kita menggunakan tadi Pak Riko mengatakan kalau bicara masalah hakim ya kita harus menggunakan bahasa yang terukur sistematis sesuai dengan pemahaman hakim kan begitu tapi karena ini pesertanya sangat-sangat beragam ya kita gunakan aja bahasa yang dapat dipahami oleh semua termasuk bahasa panas nih seperti itu ya memang begitu hasil riset kita bagaimana Pak dan ada beberapa kejadian juga dari peneliti asing ngutip-ngutip cara yang gitu Bapak saya mau ke Jakarta ini gitu titip ya kota saya ya gitu wah ini kode nih Pak gimana lagi ya 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 saya sedikit nambahin Pak untuk Pak Stanislaus nih Suranto bahwa kita bicara dari sisi hukum bahwa di Perpres sendiri sudah ada pasal 84 nah ini juga bagaimana dari sisi hanya nih dari hukum administrasi ini Perpres ya pelayanan hukum kementerian lembaga pemda wajib Perpres mengatakan wajib wajib memberikan pelayanan hukum kepada pelaku PBJ dalam menghadapi permasalahan hukum terkait PBJ ada kata-kata wajib nih Pak Riko jadi yang diwajibkan disini kementerian lembaga pemdanya siapa yang diberikan pelayanan pelaku pengadaan apa bentuknya pelayanan hukum gitu loh bahkan dipertegas di ayat 2 pelayanan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan sejak proses penyelidikan hingga tahap putusan pengadilan jadi apabila pelaku pengadaan barang dan jasa ini dari sisi pemerintah tadi ini mendapat panggilan lidik misalnya maka pemda kementerian lembaga wajib memberikan pelayanan hukum tapi terjadi di lapangan mereka ditinggalkan Pak Riko apabila ada titipan paket mereka yang dikejar-kejar begitu ini berbalik backfire mereka ditinggalkan nah itu urusan kamu nah ini bagaimana dari sisi hukum nih Pak Riko ini silir dari hulu yang bermasalah tadi ya Pak hulu yang bermasalah tadi keliruan dalam dalam formulasi norma hukum pidana tadi itu yang berujung pada indikasi abuse of power dari penegak hukum terus kemudian cara meresponnya atau cara untuk menghibur cara untuk menghibur dari Bapak Ibu yang terlibat di ASN ada beberapa hal kalau di level undang-undang namanya undang-undang undang-undang 30 2014 di level perpres ada norma yang tadi Pak Halit sampaikan ini hemat saya itu baik baik dalam artian itu bisa membantu operasional untuk mengarahkan jadi kalau suatu norma kalau sudah dibadankan dia punya potensi untuk jauh lebih beroperasional daripada ketiadaan norma itu sendiri boleh jadi memang di sebagian daerah mungkin tidak tanpa komitmen dari pimpinan gitu ya tetapi setidaknya dengan terbadankan dalam suatu norma tadi itu maka punya kans untuk berargumentasi bahwa seharusnya saya mendapatkan pelindungan seharusnya saya mendapatkan proteksi seharusnya saya tidak tinggal itu adalah bagian dari hak saya selaku ASN dan segala macamnya dan memang ini sayangnya kita tinggal di Indonesia Bapak Ibu di Indonesia itu berarti apa yang sudah jelas-jelas jadi hak Bapak Ibu itu belum tentu diberikan oleh negara itu harus diperjuangkan dan diskusi itu adalah hal yang penting untuk memahami hak Ibu dan untuk sebagai komitmen memperjuangkan hak Ibu Bapak Ibu ya kan kita melihat deh misalkan anak jangankan diperpres Pak dikonstitusi gitu anak terlantar dipelihara oleh negara mana itu dipelihara oleh negara sebagian itu kita bisa melihat eksistensinya dia dipelihara oleh negara tapi apakah itu langsung optimal kita tidak bisa melihat lagi anak terlantar di jalan-jalan? enggak juga kan jadi hak apa yang sudah dibadankan dalam regulasi itu adalah suatu hak itu menguntungkan kita sebabku penerima hak tetapi belum tentu serta-merta negara itu langsung memberikan itu dalam full protection kemudian dan oleh karena itu dia perlu diperjuangkan untuk terus diperjuangkan untuk terpenuhi gitu Pak Halit oke makasih ini biasanya kalau muncul begini langsung Pak Samsul itu enggak memberikan tanda saya sedikit Pak KM menarik ini Pak Riko saya mensitir apa yang dibacakan oleh Pak Khalid tadi ya pasal 84 ayat satunya itu saya tertarik dengan suku kata wajib wajib manakala hukum mengatakan bahwa ini wajib seperti contohnya wajib helm jika tidak memakai helm ada sanksinya ya kan demikian Pak ya wajib membayar pajak pada saat tidak dilakukan pembayaran ada sanksinya lalu sebagai ASN manakala tidak mendapatkan pelayanan seperti ini kemana menuntutnya Pak ini saya menyuarakan kalaupun saya sudah pensiun mudah-mudahan yang mendengarkan di sini ASN kemana ASN menuntut ini Pak karena di Perpres jelas-jelas mengatakan ini wajib kalaupun Bapak tadi mengatakan ini harus diperjuangkan bersama-sama kemana Pak ilustrasi sedikit kalau di tempat kami dahulu sudah membaca hal ini dan kita laporkan kepada tingkat pimpinan ini direspon baik bahkan pimpinan mengatakan manakala ada panggilan yang direk kepada pegawai pegawai wajib untuk melaporkan nanti akan dibahas dulu dengan update nah di tempat kami sudah tidak masalah tapi di tempat lain ada Pak yang direk langsung pegawai tersebut yang silahkannya tidak melaporkan langsung menghadirkan kira-kira terkait dengan ini gimana Pak wajib ini Pak mohon penjelasan Pak terima kasih Pak Riko saya coba jawab saya belum tentu presisi Bapak Ibu jadi mungkin ini adalah jawaban yang terbuka untuk didiskusikan tapi khusus saya cara yang paling efektif untuk memperjuangkan ini adalah dengan memasukkan itu sebagai indikator kinerja di KLI jadi KLI itu dianggap perform atau bagus apabila salah satu indikator kinerjanya memberikan perlindungan kepada laku pengadaan barang dan jasa di lingkungannya yang terjerat permasalahan hukum jadi begitu dia kalau misalkan dia terpenuhi berapa persen maka dia alokasi dananya dia mendapatkan dukungan dukungan pendanaannya oke, full kalau misalkan nanti berkurang nanti mereka ada reduksi dan segala macamnya karena pendekatan teknokratik itu saya tidak sepenuhi-sepenuh dapat tapi pada banyak hal itu jalan dalam konteks logika birokrasi kita jadi daripada Bapak Komplen kalau Komplen Bapak Ibu Komplen nanti kejadiannya adalah di KLI yang satu di approve sama pimpinan di KLI yang lain tidak di approve gitu kan jadi cara yang paling enak adalah ya sudah kalau gitu berhimpun saja praktisi pengadaan untuk memperjuangkan supaya indikator kinerja dalam suatu KLI itu ada satu tambahan sisipan komponen tadi terima kasih terima kasih terima kasih bermanfaat buat teman-teman yang masih aktif HSN terutama yang di daerah terima kasih Pak Riko siap siap Pak Pak Sam silahkan Pak Halit mau nambahin nih kira dulu oke memberikan saran untuk Pak Stainulus ya berkaitan dengan Pasar 84 itu kan memang Pasar 84 itu kan memang kewajiban KLPD ya untuk memberikan perlindungan hukum tapi yang jadi pertanyaannya di sini peran UKPBJ-nya yang harusnya diperkuat untuk memberikan menginformasikan kepada pimpinan bahwa Pasar 84 itu ada sekarang apakah pimpinan kita tahu Pasar 84 itu kalau tidak ada peran aktif si UKPBJ jadi pengalaman saya di sini ketika Pasar 84 itu keluar PPRES 16 kami langsung bikin telah staff langsung bikin kepimpinan bahwa perlu ada perlindungan hukum dan memang betul ketika sudah ada pimpinan itu dia akan ketika dengan ada telah staff kebutuhan segala macam dan mereka akan merespon dan salah satu TPP kami juga indikatornya adalah beban hukum tadi beban kemungkinan adanya hukum di kemudian hari nah itu salah satu beban kerja kami di sana dan satu juga itu juga peran aktif inspektorat yang harus kita gali kita harus mengakui mungkin orang-orang inspektorat kita nggak model Pak Rafan yang dulu ya yang memang mengerti pengadaan barang dan jasa dan itu memang kita harus bantu jadi kalau di kami itu UKPBJ itu ketika ada panggilan langsung dan memang sudah kita bikinkan SOP-nya bahwa ketika ada panggilan apa yang harus dilakukan jadi kita tidak boleh memberikan langsung dokumen tanpa izin dengan pimpinan nah kalau di sini pun juga peran UKPBJ itu juga harus punya peran UKPBJ itu nunggu aturan keluar diam nunggu kira-kira pimpinan mau nggak ngasih perlindungan hukum tapi tidak berbuat nah juga peran UKPBJ itu kan sisihkanlah anggaran untuk mengundang sinkronisasi antara APH-APH ini duduk bersama bagaimana sehingga kalau kami di sini ketika ada panggilan APH itu tidak ketika ada laporan kalau dari APH di sini itu langsung dia informasikan ke UKPBJ Mbak inspektorat siapa yang harus kami hubungi karena mereka akan koordinasi nah jadi maksudnya jangan menunggu saja jadi tolong dari ya inspektorat mungkin sibuk ya dengan auditor segala macam mereka tidak tidak aware di PBJ nya maka dari peran UKPBJ ini untuk mendorong inspektorat dan pimpinan agar lebih perhatian untuk soal berkaitan dengan perlindungan hukum untuk teman-teman terhadap pengadaan itu sih yang bisa ditambahkan Pak Halil oke makasih banyak Pak Ibu Ira jadi ini ada dua hal sebenarnya ini dari sisi pertama adalah telah astal dan yang kedua yang paling penting adalah ngopi bareng kan begitu ya Pak Riko kayaknya memang banyak-banyak permasalahan selesai dengan adanya komunikasi loh sebenarnya itu ya jadi karena komunikasi yang tidak lancar akhirnya karena tidak lancar ya seperti air kan begitu tersumbat dia akan cari jaluran lain nah maksudnya saluran lainnya ini merusak kemana-mana kan begitu kan jadi ini kayaknya di luar daripada hukum tapi ilmu komunikasi itu hal yang sangat penting juga dalam penyelesaian permasalahan oke makasih banyak Ibu Ira Pak Sam udah siap? pagi Pak Abdul mohon izin Pak Riko mohon maaf baru hadir tadi sebenarnya sudah hadir sambil sambil ini juga karena hari Jumat eh hari Jumat hari Sabtu ini pas kebetulan tadi juga sedang menemani salah satu PPK yang sedang di pool bucket dalam proses pengadaan barang jasa jadi pas banget ceritanya nih dan kita sudah diskusikan tadi ada beberapa yang menarik lah yang tadi disampaikan oleh Pak Ira terus Pak Mada Sudarsana kemudian tadi di respon oleh Pak Dr. Riko saya pikir itu daerah terkait dengan pasal 84 ini harus membangun satu mekanisme yang baku yang harus dituangkan dalam sebuah regulasi kebijakan di tingkat kalau untuk apa KLPD ya di tingkat KLPD dalam bentuk minimal dalam bentuk standar operasional prosedur sehingga ketika ketika ada komunikasi dengan eksternal dengan siapapun gitu eksternal salah satunya adalah dengan teman-teman dari APH ini ada pegangan dari internal pemerintahan untuk menindaklanjutnya seperti apa ada misalkan seperti disampaikan oleh Irak misalkan ketika ada ada pemanggilan ada permintaan keterangan dari kawan-kawan APH karena kalau misalkan kita langsung nolak juga ini nanti dari sisi komunikasinya enggak bagus dari sisi komunikasinya maka supaya komunikasinya ini bagus maka kita bisa sodorkan ya tadi saya betul sekali UKPBJ memegang peran penting dalam komunikasi ini bukan berarti UKPBJ menjadi bemper ya enggak tapi UKPBJ memegang peran penting disini untuk mengkomunikasikan tentang regulasi itu jadi penguatan di pasal 84 ini harus kita buat sistematis lah agar kawan-kawan pelaku pengadaan termasuk tadi ini kebetulan beliau adalah kepala SKPD kemudian juga bertindak sebagai PPK karena tidak ada panduan untuk apa yang harus dilakukan setelah ada permintaan keterangan ini akhirnya beliau mengambil langkah sendiri yaitu meminta dukungan dari ahli semacam pemberian keterangan ahli di pool bucket ini menurut saya langkah yang bagus juga dari PPK yang bersangkutannya tapi secara sistematis menurut saya harusnya ini bisa bisa dikomunikasikan di tingkat internal dulu nah itu kemarin juga hari Jumat kemarin juga ada juga kebetulan karena kita di Jumat Sabtu itu pelayanan lah itu juga kasusnya sama kasusnya sama juga berkaitan dengan permintaan hukum jadi ada proses sanggah kemudian setelah sanggahnya dijawab sesuai dengan regulasi ternyata setelah itu ada teman-teman dari APH yang mendukung si penyanggah gitu si penyanggah untuk kemudian nah setelah kita kupas kita kaji ternyata dari sisi dokumen pemilihan ada perbedaan pemahaman kebetulan ini tentang pembuktian kualifikasi penyusunan daftar pendek jadi APH baca pasal 19 teman-teman pokja bacanya pasal 20 19 dan 20 itu tidak dikomunikasikan sehingga terjadi perbedaan pemahaman nah kemarin kita sudah komunikasikan bahwa 19 itu adalah caranya 20 itu tujuannya nah ketika dua-duanya pegang cuma satu pasal sesuai dengan kepentingan mereka ini terjadilah perbedaan tafsiran sehingga disebutnya multitafsir nah ini juga bagian-bagian yang menurut saya harusnya bisa selesai di internal kalau misalkan di backup dengan kebijakan internal kalau saya sih setingkat pimpinan kementerian lembaga dan perangkat daerah ya paling tidak nah ini juga bagian yang mungkin mungkin sudah dibahas juga tapi tadi dari Pak Dr. Iko tadi usulan tentang bagian dari kinerja saya pikir patut juga dimasukkan dalam mekanisme ini karena Pak saya sudah lama mengusulkan bahwa ketika ada teman-teman yang menjalani proses permintaan keterangan kemudian sebagai ini sebagai apa apa terperiksa dan seterusnya ini menjadi bagian dari apa ya istilahnya bagian dari kinerja bagian kinerja sehingga menjadi beban dan dan bisa juga tadi Ira bilang bahwa ini bisa dijadikan juga perhitungan pertimbangan TPP ya tambahan penghasilan gitu kan dari sisi risiko nah jadi dari sisi risiko kemudian juga yang yang sulit sekali didapatkan oleh orang pengadaan itu adalah tentang kelangkaan profesi jadi justru dalam komponen kelangkaan profesi ini mana ada orang yang mau jadi pelaksana pengadaan gitu karena apa ya akhirnya pengadaan itu menjadi ruang yang langka untuk mendapatkan personilnya karena banyak yang nolak juga tapi justru susah untuk mendapatkan mendapatkan komponen bobot kelangkaan profesi ini yang mendapatkan bobot kelangkaan profesi justru eselon 2 gitu kepala dinas gitu saya nggak tahu apakah kepala dinas itu langka atau enggak saya nggak tahu juga tapi rata-rata di dalam komponen TPP itu dapat ya jadi seolah-olah menjadi kepala dinas itu langka gitu tapi lelangnya ikut terus ya lelang jabatannya ya jadi ya bagiannya itu bukan berarti mesin eselon 2 kemudian nggak boleh dapat kelangkaan profesi nggak juga harus dapat juga tapi pelaku pengadaannya juga dapat gitu ya jadi semuanya dapat gitu jadi bukan untuk menghilangkan salah satu tapi mendukung semuanya bisa beban kerja risiko kondisi tempat kerja kemudian kelangkaan profesinya itu juga berlaku secara berimbang dan objektif mungkin itu aja Pak Halit saya nggak tahu ini apakah nyambung juga dengan materi yang ada karena saya baru bergabung langsung ditembak Pak Halit untuk memberikan komentar jadi ya itulah yang bisa saya keluarkan dari sisi pemikiran saya demikian silahkan Pak Halit oke baik makasih banyak Pak Samsul, Ramli, Bapak dan Ibu kita tinggal 2 menit dari akhir waktu ya kita usahakan on time kali ini menghargai waktu daripada narasumber kita Mbak Henny ada yang mau disampaikan Mbak Henny? terima kasih terima kasih Pak Halit selamat siang Pak Dr. Riko Pak Dr. Riko kalau saya lihat dari paparan tadi kan ada effective judicial yang di di Belanda effective judicial protection salah satunya ada menggunakan peradilan umum untuk pemeriksaan cepat Pak apakah nanti ke depan untuk pemeriksaan cepat seperti ini harus melalui peradilan umum kira-kira kebijakan yang akan saya yakin Pak Dr. Riko pasti akan membuat satu usulan kajian untuk kebijakan kira-kira apakah ini karena peradilan umumnya kan tadi perdata gitu ya kalau perdata berarti ada sanksi ataupun konsekuensi yang harus diterima para pihak di dalam peradilan umum itu kira-kira ke depannya apakah hal ini memungkinkan ada lembaga peradilan mungkin ada teman-teman yang jadi mediator ataupun melalui arbitrase sehingga kalau di PU kan ada LPS ya lembaga penyesalan sengketa hal-hal seperti ini memungkinkan tidak masuk di dalam ranah dari awal di dalam proses hukum administrasi di pengadaan barang jasanya mungkin itu saja Pak Halit terima kasih 2 menit 1 menit ya tadi ya terima kasih Bapak Ibu semua oke makasih banyak Mbak Hini langsung aja Pak Riko makasih banyak Mbak Hini ada 2 saya coba jawab dengan 2 ini ya ada 2 pertanyaan yang saya tangkap tadi itu yang pertama benar di di Belanda itu menggunakan peradilan umum tetapi walaupun yang saya tuliskan dalam buku saya walaupun mereka menggunakan peradilan umum tetapi mereka menggunakan yang peradilan umum dalam konteks Indonesia itu adalah peradilan umum itu adalah peradilan perdata gitu ya maksudnya dalam konteks Indonesia itu walaupun dia menggunakan peradilan perdata tetapi hakimnya menggunakan juga asas-asas hukum publik termasuk hukum administrasi gitu nah kalau di Inggris balikannya lagi mereka itu peradilannya mereka itu karakter hukumnya itu pakai hukum perdata tetapi hukum lembaga peradilannya merah mereka bikin peradilan administrasi nah jadi waktu saya bikin perbandingan itu inkonklusif tuh gak bisa dikesimpulkan gimana kesimpulannya untuk Indonesia jadi saya katakan untuk Indonesia sebenarnya mau pakai peradilan apapun itu gak ada masalah mau perdata peradilan umum atau peradilan administrasi itu gak ada masalah yang penting adalah ada beberapa hal yang saya tuliskan saya lupa persisnya tapi yang penting itu adalah satu ini gampang terjangkau kalau misalkan orang harus datang ke Jakarta untuk menyelesaikan masalah itu kasian kalau orang dari harus datang ke ibu kota provinsi padahal mereka mungkin tugasnya di daerah gitu ya untuk sengketa pengadilan barang dan jasih di daerah harus datang ke provinsi di ibu kota provinsi maksud saya itu kasian gitu jadi kalau bisa usul saya memang itu ditangani sama peradilan umum saja supaya lebih gampang atau lebih dekat ke para pencari keadilan masalahnya adalah tahun 2019 ada peraturan mahkamah agung yang menyatakan bahwa kalau para pencari keadilan ingin menggugat badan atau pejabat publik pejabat pemerintah dengan argumentasi perbuatan melawan hukum maka domainnya adalah peradilan tata usaha negara saya belum belum bisa ngelihat sampai sejauh mana kalau yang kemarin saya ngisi di di Badiklat MA dan mereka bilang bahwa kami dalam di lapangan masih mix Pak mau nerima ini apa enggak gitu ada yang sudah nerima ada yang masih nolak gitu saya sih pendapat saya adalah kalau di PT UN ya nggak apa-apa itu bisa ngurangin bebannya peradilan umum yang bebannya sangat berat gitu ya tetapi berarti bikin sulit para pencari keadilan karena berarti harus misalkan sengketanya disopeng terus nanti harus datangnya ke Makassar kalau ada kalau yang lebih terpenting lagi misalkan selayar misalnya harus nyebrang laut dulu ya Pak Halit ya kasihan tuh kasihan jauh gitu tapi yang saya menghormati jadi kita masih melihat wait and see gitu ya tentang penerapannya bagaimana apakah itu efektif atau tidak nah terkait dengan pertanyaan Bu Henny yang kedua apakah itu adalah hal yang baik untuk menyelesaikan sengketa kalau memang bisa diselesaikan luar pengadilan di sedari awal itu sangat baik sekali dan menjadi menjadi penting memang dan itu berarti memerlukan kebesaran hati semua pihak ya untuk mendengarkan rasionalisasi apakah ini proses perlu dibawa sengketa dibawa permasalahan atau pengadilan atau tidak gitu karena ada sebagian pihak yang kemudian dia pengen pada katanya win and lose bukan win-win solution kalau memang Bu Henny dan Bapak Ibu sekalian bisa memfasilitasi itu memang sangat bagus dan memang itu adalah hal yang jama dilakukan di Eropa termasuk di Belanda mereka punya yang namanya Unsbestending Committee jadi konsorsium para ahli pengadaan barang dan jasa di Belanda tugasnya mereka itu adalah memberikan pendapat hukum terhadap kasus-kasus jadi kalau komplain jadi bukan menerima untuk lembaga untuk handle komplain tapi mereka bisa ngeluh ngeluh ke sana dan nanti biasanya mendapatkan judgement dari komite tersebut dengan proses yang relatif cepat 5 hari 7 hari dan segala macemnya nah tapi tidak mengikat tidak mengikat sebenarnya tapi yang menariknya adalah lembaganya dipatuhi pernyataannya kenapa dipatuhi? karena ketika di peradilan putusannya apa pernyataan-pernyataan para Unbestending Committee ini dikutip-kutip sama Pak Hakim dikutipnya nggak cuma sekali berkali-kali bukan hanya di satu putusan tapi di aneka putusan nah karena dikutip di aneka putusan jadi orang kemudian walaupun ini adalah lembaga yang tidak tidak punya kekuatan hukum untuk memutuskan kasus tapi pendapatnya menjadi sangat dihormati nah itu yang kemudian dibayangkan sama Pak Agus Raharjo jadi saya sama Pak Agus Raharjo waktu itu sama-sama sama saya 2014 ngikutin konferensi Dublin dengar paparan itu tampaknya beliau tertarik nah itu yang kemudian tampaknya berusaha diduplikasi di Indonesia walaupun ada aneka penyesuaian yang tampaknya beliau lakukan peran lebihnya gitu sih menarik banget utamanya yang kalimat-kalimat tadi menarik saya jadi kepikiran ini kebetulan karena sekarang jadi anak buahnya Pak Halit di IAPI jadi kepikiran saya nanti minta Pak Dokter Iko ya nanti kita diskusi lagi Pak Dokter ya tentang ini ya Pak tentang yang barusan iya tentang yang barusan karena kok bisa ini ya bisa inline dengan apa yang kita diskusikan di bidangnya Pak Halit nih di IAPI gitu saya ada beberapa program di IAPI yang baru salah satunya sepertinya bisa diarahkan kepada untuk kita ada namanya community of practice ya community of practice kemudian salah satu salah satu yang saya usulkan dengan Pak Halit itu adalah membentuk semacam apa dewan pakar ya yang nanti kita mendiskusikan beberapa isu-isu yang sering sering menjadi topik kemudian kita keluarkan pendapat berdasarkan apa dewan itu kemudian nanti kita publikasikan di tempatnya Pak Halit ini berdasarkan publikasi dari IAPI yang kita share kepada beberapa lembaga nanti mungkin dan bahkan juga nanti akan menjadi satu publikasi kajian mungkin ada beberapa kajian Pak Dokter Iko yang belum dipublis gitu mudah-mudahan bisa dipublis juga di jurnal pengadaan IAPI jadi nanti bisa men-trigger kawan-kawan kita mulai bergerak kepada isu pengadaan yang bersifat akademis karena selama ini isu pengadaan lebih kepada isu-isu yang bersifat praktis gitu ya sehingga kekayaan referensi yang tadi Pak Dokter Iko bilang bahwa salah satu prestasinya adalah nanti mudah-mudahan bisa dikutip di beberapa putusan-putusan pengadilan yang akhirnya menjadi jurisprudensi kemudian nanti kita akan bukukan di tahun ke-3 2020 2024 ya Pak Halit ya? betul, 2024 nah 2024 kita akan bukukan ada dua buku nanti yang berusaha kita terbitkan nanti kalau misalnya ada jurisprudensi itu sudah dipakai kita akan bukukan itu sehingga nanti juga ini kita akan sampaikan juga salah satunya jadi salah satu tujuan ini juga Pak Halit nanti ke teman-teman di Kejaksaan Agung ya karena ini paling tidak berusaha mengkomunikasikan apa yang belum terkomunikasikan karena pengadaan lebih banyak berdebat atau berdiskursus di tata laksana misalnya nih kawan-kawan di Q&A banyak sekali kewajaran harga dan segala macam nah maka harusnya ini menjadi kita lebih tarik lebih dalam ke arah akademis gitu misalkan benar nggak sih yang penawaran di bawah 80% HPS itu bermasalah gitu secara akademis bukan secara persepti dan paslistik gitu nah ini tentu kalau misalkan dikupas oleh teman-teman dewan pakar yang sifatnya akademis di teman-teman perguruan tinggi gitu ya itu tentu akan menjadi lebih bernas saya pikir dibanding kita ini dan ini juga mudah-mudahan bisa memperkaya juga regulasi-regulasi yang nanti ada misalkan 2023 ada perubahan perpres misalkan itu kan bisa jadi bahan referensi tidak paling kita kita bantulah untuk itu bagus sekali Pak Samso inisiatifnya ini karena memang tadi kita kadang-kadang suka kebingungan kita ini dimana kita dari mana dan kita mau menuju kemana dan itu karena keterbatasan dokumen karena kita tidak sempat mencatatkan dalam bahasa tertulis apa yang sudah pembelajaran yang seharusnya kita dapatkan gitu ya kadang-kadang kita punya pembelajaran tapi kita tidak tuliskan dan akhirnya itu gagal menjadi memori kolektif padahal memori kolektif itu adalah prasarat untuk kemajuan jadi kalau kita mau berubah dari kondisi yang sebelumnya ke kondisi yang lebih baik kita harus ingat dulu sama-sama para pemangku kepentingan harus sama-sama ini kita kemarin punya masalah begini gitu jangan sampai kita ke jeblos di lubang yang sama dan cara yang paling penting untuk merawat nomori kolektif tersebut adalah dengan cara tulisan jadi saya sangat takjub dan sangat mengapresiasi atas inisiasi yang dilakukan oleh teman-teman IAP ya ini mudah-mudahan jadi ini yang disampaikan Pak Samsu itu sebenarnya belum dipublikasikan loh sebenarnya oh belum ya di Republik Indonesia itu informasinya baru minggu lalu kita aja yang bahas Pak Samsu ya maaf terlanjuran Pak Dokter yang ini sih yang mancing saya nggak tahu saya kan cuma kepancing kepancing kan bukan salah ya nggak ada mens reasa ya jadi Pak Riko perkenalkan juga ini ada kepengurusan baru IAP kebetulan saya diminta untuk menjadi ketua-dua IAP kemudian ada Pak, di sini ada juga Pak Mandu Sudarsana koordinator untuk kerjasama kerjasama lembaga kemudian ada Bu Juni Irawati itu untuk kerjasama untuk pemerintah daerah kemudian Pak Samsul tadi itu itu penanggung jawab bidang untuk community of practice tadi jadi emang akan banyak diskusi termasuk juga di sini ada Bu Ayu Bu Ayu Roswida yang juga sebagai kerjasama koordinator untuk publikasi khususnya untuk majalah dan jurnal jadi emang niatnya nanti hal-hal yang kita diskusikan sekarang ini bukan hanya sekedar berhenti dalam tataran diskusi saja karena alangkah banyak kegiatan webminar, bintek dan sebagainya hanya sekedar kegiatan tapi tidak menjadi sebuah input bagi pelaksanaan kebijakan tidak bisa menjadi dasar untuk penegakan hukum untuk pencegahan kenapa tadi? evidensinya tidak ada, buktinya tidak ada makanya tadi waktu menjelaskan masalah 80% saya semangat sekali mengatakan datanya mana karena kita banyak sekali berbicara masalah pengadaan barang dan jasa itu berdasarkan perasaan atau kasustis yang ada di daerah kita yang kita anggap itu terjadi di daerah lain hanya anggapan tanpa ada evidensi jadi ini sekaligus juga perkenalan Pak Riko untuk rekan-rekan yang ada di tempat ini Pak Ravan, silahkan Pak Ravan, ada yang mau disampaikan? aman? tidak ada? oke, baik Pak Riko kita sudah lewat di 13 menit dari jadwal ini minta maaf, ini jadi telat mungkin ada statement closing dari Bapak, silahkan Pak tidak ada Bapak, jadi saya pikir memang kita sedikit saja tapi mungkin kita punya masalah yang besar kalau saya lihat dari chat Bapak Ibu semua di Q&A tadi ya ada sebagian yang saya coba jawab sempat jawab dengan bahasa tertulis gitu tapi mohon maaf kalau saya tidak sempat reply di pertanyaan Bapak Ibu tapi saya yakin kita punya banyak masalah masalahnya itu besar kalau tadi baru lihat bahasa Pak Halit tadi itu adalah masalahnya dari hulu sampai hilir ada saya juga melihat sebagian pernyataan dari peserta yang kayaknya masalahnya terlalu berat nih Pak kayaknya nggak mungkin nih kita ngikutin Belanda kayaknya jadi serba pesimistis gitu ya dan kita memang punya alasan untuk pesimis tetapi mohon berkenan untuk tidak patah semangat karena juga ada banyak Bapak Ibu yang punya komitmen untuk berusaha berjuang mengatasi masalah ini dan semakin banyak forum, semakin banyak diskusi, dan semakin banyak publikasi yang terjadi semakin besar juga kesempatan kita untuk merubah paradigma berpikir dari rekan-rekan kita yang lain kalau misalkan ada masalah tapi kita kita berpangku tangan atau kita sudah tidak semangat untuk menyelesaikan maka potensi permasalah tersebut untuk semakin besar semakin tinggi tapi kalau kita tidak-tidaknya sudah berjuang gitu ya maka mungkin mau berhasil atau tidak berhasil itu adalah urusan yang tersier sekunder atau tersier bagus sekali kalau bisa menang bisa berhasil tapi kalau misalkan tidak kalau bahasanya Pramudi Anantatur ya kita sudah berjuang sebaik-baiknya kita sudah berjuang sebaik-baiknya nah sehormat-hormatnya mungkin itu Bapak Ibu saya mohon maaf kalau misalkan ada kesalahan dan kehilafan dan senang sekali bisa belajar dari forum ini dari Pak Halid Mustafa dan Pak PBJ semua baik terima kasih banyak Pak Dr. Riko Andi Bibowo yang sudah meluangkan waktu pada pagi hingga siang hari ini menjadi narasumber kita yang luar biasa yang membahas PBJ dalam perspektif hukum administrasi negara Bapak Ibu saya melihat memang masih banyak pertanyaan yang sebagian mungkin sudah terjawab secara tersirat sebagian juga tidak mungkin dijawab kenapa? karena hal-hal yang sangat-sangat bersifat teknis kasihan Pak Riko ditanyain tentang masalah evaluasi masalah penawaran dan sebagainya nanti bisa dengan KM partner saja ada Pak Samsu Rabli, Bu Ira, Pak Sudarsana, Pak Rafan dan rekan-rekan ada Mbak Heni, Mbak Ayu nanti yang bisa membantu untuk hal tersebut jadi Bapak Ibu, tapi yang paling penting adalah ini membuka wawasan kita yang paling pertama bahwa PBJ itu bukan hanya sekedar pidana tapi ada perspektif hukum administrasi negara yang harus kita perjuangkan bersama dan perjuangannya tidak bisa sendirian walaupun kita mengatakan sulit kita sulit tapi bisa bukan bisa tapi sulit karena kalau kita mengatakan bisa tapi sulit kita sudah persimis duluan tapi tidak akan sulit tapi bisa insya Allah pasti akan ada jalan dan satu lagi yuk kita meresonansi semangat ini bukan hanya sekedar diri kita tapi kita resonansikan kepada orang-orang lain sehingga frekuensi kita sama kalau frekuensi berdiri sendiri-sendiri itu akan demah tapi kalau kita bisa resonansikan insya Allah kita bisa mengebrak apapun yang ada di negara kita ini untuk mencapai hal yang terbaik dalam bidang pengadaan barang dan jasa kita semua pengolah pengadaan adalah pahlawan dalam bidang pengadaan barang dan jasa dan ayo Bapak dan Ibu kita jangan sekali lagi kita jangan jangan menghancurkan meragukan satu sama lain penyedia barang dan jasa mari kita percaya terhadap pengolah pengadaan barang dan jasa pengolah pengadaan barang dan jasa yuk kita percaya kepada penyedia barang dan jasa tapi kepercayaan ini juga jangan dirusak dengan hal-hal yang sifatnya yang sifatnya adalah pengkhianatan yang sifatnya adalah kerakusan intimidasi dan seterusnya penyedia barang dan jasa percaya kepada pengolah pengadaan barang dan jasa tapi juga laksanakan pekerjaan dengan baik dan benar memasukkan penawaran bukan dengan pinjam bendera bukan dengan data fiktif dan seterusnya pengolah pengadaan barang dan jasa lakukan evaluasi sesuai dengan ketentuan tidak usah nambah-nambah syarat peralatan dan sebagainya dengan alasan yang kadang tidak masuk di akal hanya untuk memenuhi nafsu berkuasa sebagian orang APH, rekan-rekan APH yang menghadiri kegiatan atau menyaksikan rekaman ini ayo anda aparat penegak hukum anda menegakkan hukum yang jelas dan tegas jangan menjadi pihak yang justru menciderai hukum tersebut rekan-rekan auditor ayo ya kawal pelaksanaan pengadaan barang dan jasa ini agar sesuai dengan realnya karena kita semua ya kita semuanya memiliki tujuan yang sama untuk menghasilkan barang dan jasa yang sesuai dengan perencanaan sehingga mencapai kemakmuran bagi negara dan bangsa Indonesia Bapak dan Ibu jadi sekali lagi Bapak dan Ibu terima kasih banyak mohon maaf atas segala kekurangan bagi rekan-rekan kami menginformasikan juga bahwa KM Partner akan ada kegiatan di bulan Maret ini selain kegiatan yang ini tapi ini sifatnya adalah offline tatap muka Bapak dan Ibu yang akan kita laksanakan di Jogja jadi kami akan melaksanakan bimbingan teknis titik kritis PBJ Pemerintah dan evaluasi dokumen penawaran salah seorang narasumbernya juga sudah hadir tadi yang ditembak langsung Pak Samsu Ramli yang sudah hadir jadi apabila hendak berdiskusi langsung tatap muka live dan siapa tahu ini bisa kita berkunjung ini mumpung di Jogja ke tempatnya Pak Riko ini mumpung di Jogja loh ini benar pas nih kita bisa berdiskusi dengan beliau langsung di sela-sela acara bisa langsung datang kita bisa berdiskusi bagi Bapak dan Ibu yang tadi ada pertanyaan tentang masalah evaluasi gugur atau tidak kita akan bahas tuntas di sini pada acara KM Partner yang kita laksanakan tanggal 24 hingga 25 Maret di The Alana Hotel Yogyakarta Bapak dan Ibu Bapak dan Ibu demikian yang dapat kami sampaikan sekali lagi rekaman akan kami kirimkan via email dan juga sudah ada di kolom chat oleh host Bapak dan Ibu materi juga sudah ada materi juga sudah kami kirimkan juga lewat link silahkan diundu di download kemudian juga ada grup telegram untuk berdiskusi tentang pengelola pengadaan barang dan jasa Bapak dan Ibu terima kasih atas perhatiannya sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan wabilahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Santi 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 Om selamat siang salam sejahtera untuk kita semua dan salam pengadaan salam pengadaan salam pengadaan terima kasih Pak Dr. Rico selamat menikmati Riko nanti ketemuan ya di Jogja ya kita ya siap insya Allah Bapak tanggal 23 ada nggak Pak 23 gak ya siap siap insya Allah Pak pas banget ini saya mau bicarakan yang tadi soalnya belum ditetapkan sama ketua rupanya ya saya nggak apa-apa lagi bicarakan duluan